Makam bunga mawar jilid 8. Oleh karena berpikir demikian, ia batalkan tekadnya hendak bunuh diri, dan sementara itu tangannya terdengar suara ser, setelah hidungnya mengendus bau daging terbakar. Imam kecil itu sudah mulai menggunakan besinya yang panas untuk menyiksa lagi. Cabu Kau tidak tega menyaksikan kekasihnya disiksa demikian rupa, sambil menggertak gigi melayang turun dan lari meninggalkan tempat itu. Baru saja ia bergerak, Louis Hwa yang ditugaskan untuk menjaga tempat itu, sudah mengetahui, matanya lalu ditujukan ke arahnya, dan berseru sambil mengeluarkan suara bangga, Buda Hina Cabu Kau tunggu dulu, kau dari tempat sejauh ribuan pal, Dua kali kau memasuki kuil Fohir Tukuan dengan secara terang dan menggelap, bagaimana kau tidak meninggalkan ilmu-mugolongan Lohu Pai. Cabu Kau yang sudah bertekad hendak korbankan jiwa bagi kekasihnya, tetapi ia juga berusaha untuk mempertahankan kesuciannya, maka ia tidak menghiraukan tantangan Louis Hwa, ia tetap mengarahkan tenaganya, dengan menggunakan ilmunya meringankan tubuh, terus lari, sedang mulutnya menjauh. Dengan suara bengis, kawanan manusia durhaka, kejahatan kalian pasti akan mendapat pembalasan jahat pula. Sutuyed dan Cabu Kau, di masa hidupnya menjadi seorang gagah, mati juga akan menjadi setan gagah pula. Tanda petik. Baru saja hendak meninggalkan tempat berbahaya itu, dari bagian lain tampak tiga bayangan orang mengejar padanya. Cabu Kau mengira terjebak pula oleh pasukan tersembunyi Tiam Chong Pai, terpaksa ia mengertak gigi, baru. Saja ia hendak melawan secara mati-matian tetapi dengan tiba-tiba ia dapat lihat bahwa orang yang menuju ke arahnya itu adalah bala bantuan yang merupakan Seihon Kong, Uttiye Hao dan Hei E. Tian Xiang yang hendak membantu dirinya. Melihat kedatangan ketiga bala bantuan itu, kesedihan dalam hati Cabu Kau kini telah meledak tak ampun lagi air matanya mengalir keluar, dan berkata kepada Seihon Kong bertiga dengan suara sedih. Seihon Kong bertiga sudah datang, Cabu Kau meskipun mati juga tidak akan menyesal tapi ku minta supaya Seihon Kong bertiga suka membawa jenazahku keluar dari daerah Fohir Tukuan ini, atau kalau tidak biarlah musnahkan saja, sekali-kali jangan terjatuh ke tangan manusia-manusia berhati serigala ini, Cabu Kanol sekalipun mati juga akan masih merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Seihon Kong bertiga. Sekalian, ucapan tersebut baru keluar dari mulutnya, bibirnya tersungging senyuman getir, ilmunya Pan Sin Cianlek dikerahkan ke tangan kanan, lalu diangkat hendak memukul kepalanya sendiri. Hei E. Tian Xiang yang bermata jeli secepat kilat sudah mencegah maksud Cabu Kau, ia bertanya dengan perasaan heran. Bibica, mengapa kau hendak mengambil jalan pendek? Semula Cabu Kau yang ditanya itu wajahnya menjadi merah, tetapi kemudian dengan sinar mati yang tajam ia menjawab dengan suara lantang. Aku dengan Leong Hui Kiam Kek Suto Wee, sudah bersumpah sehidup semati, sekarang dia sudah mati di tangan ketuanya yang juga merangkap menjadi suhengnya, yang ternyata tidak mempunyai perikemanusiaan. Hei E. Tian Xiang yang mendengar ucapan itu juga terkejut, ia bertanya pula dengan hati cemas. Bibica, Leong Hui Kiam Kek Suto Tai Hiap mati di mana? Dengan care bagaimana kau tahu? Cabu Kau membalikan dirinya dan menunjuk bangunan aneh itu seraya berkata, Aku tadi telah menyaksikan dengan matu kepala sendiri, ia disiksa dengan besi panas di dalam kamar tahanan itu, sekarang barangkali sudah putus jiwanya. Pada saat itu Leong Hui Hwa tidak maju mengejar lagi hanya dengan sikap sangat tenang berkata dengan suara pelahan kepada Tiat Kuanto Tiang yang baru keluar dari kamar tahanan. Tetapi di sekitar Si Hong Kong, Oetai Hao Hei E. Tian Xiang dan Cabu Kau berdiri, entah dari mana datangnya orang-orang begitu banyak yang sudah mengurung dengan senjata terhunus. Hei E. Tian Xiang yang mendengar keterangan dari Cabu Kau bahwa gadis itu pernah menyaksikan Suto Yee disiksa dalam kamar rahasia itu, lantas saling berpandangan matu dengan Si Hong Kong dan Oetai Hao mereka merasa terheran-heran, maka dengan sungguh-sungguh berkata kepada Cabu Kau. Bibica, manusia hidup dalam dunia paling berharga adalah kawan sejati, Jika Leong Hui Kiam Kek Suto Tai Hiap benar-benar sudah terhaniaya, maka Hei E. Tian Xiang sudah tentu tidak berani menghalangi Bibica yang hendak menghabiskan jiwa sendiri untuk mengikuti jejak Tai Hiap. Mendengar ucapan Hei E. Tian Xiang itu, Cabu Kau agak heran, maka lalu bertanya, Apakah maksud ucapan Hei E. Lao Tai ini? Apakah kematian Suto Yee itu masih ada mengandung rahasia? Si Hong Kong yang berdiri di samping lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Kalhiap, sabarlah dahulu untuk sementara tunggu aku nanti akan minta kepada ketua Tiam Chong Pei ini, setelah mengetahui keadaan sebenarnya, barulah mengambil keputusan lagi berkata sampai di situ ia berhenti sebentar, matanya mengawasi keadaan di seputarnya, meskipun tahu bahwa dirinya sudah diketpung rapat, tetapi sikapnya masih tenang saja, dengan menurut peraturan dunia Kang Ouya menjura memberi hormat dan berkata kepada Tiat Kuan Totiang. Seorang tidak berguna dari rimba persilatan Sehon Kongo E. Tai Hao, Cabu Kau dan Hei E. Tian Xiang berempat, malam-malam berani datang berkunjung ke kuil Fohye Tukuan, harap Totiang maafkan atas kelancangan kita. Tiat Kuan Totiang memandang empat orang itu bergiliran, mukanya menunjukkan kegusarannya, ia berkata dengan nada suara dingin, Kuil Fohye Tukuan di Gunung Tiam Chong tidak dapat dibandingkan dengan puncak Tian Tuhang Gunung Oeyesan, tetapi ini bagaikan Gunung Golok dan Rimba Pedang, atau Sarang Harimau dan Gowanaga, kalian datang boleh datang tetapi hendak berlalu lagi, itulah mustahil. Hei E. Tian Xiang yang mendengar ucapan tekebur itu lantas tertawa terbahak-bahak dan berkata, kalau sudah berani menerjang ke Gowanaga sudah tentu memiliki sedikit kepandayan untuk menundukkan naganya. Kita datang secara terang kalau kembali bukankah sama saja bisa kembali. Dengan seanaknya? Mari. Hei E. Tian Xiang masih ada beberapa patah kata hendak minta keterangan dari kau ketua Tian Chong Pei. Dengan wajah merah padam, Tiat Kuan Totiang memandang Hei E. Tian Xiang, kemudian berkata sambil tertawa sinis. Aku tadi telah mendapat laporan rahasia, kau bocah ini berulang-ulang coba menghalang-halangi usaha golongan kita, malam ini lebih baik kita berlaku salah terhadap Pak Bin Sin Pohang Poh Cui, bagaimanapun juga aku tidak akan membiarkan kau keluar dari Pohye Tukuan dalam keadaan hidup. Sebelum diketahui kepandayan masing-masing, kau si hidung kerbau bagaimana berani mengucapkan perkataan sombong lebih dahulu. Kau tunggu dulu, sehabis pertanyaanku selesai, aku masih ingin menerima pelajaran dari golongan Tian Chong Pei. Sebetulnya ada apanya yang patut kau banggakan itu berkata Hei E. Tian Xiang sambil tertawa terbahak-bahak. Kepandayan ilmu golongan Tian Chong betul tidaknya patut dibanggakan, sebentar lagi kau akan tahu sendiri. Kau hendak menanyakan urusan apa? Boleh tanyakan sekarang berkata Tiat Kuan Toti yang sambil tertawa dingin. Hei E. Tian Xiang menunjuk bangunan aneh itu dan kemudian bertanya. Orang yang kasiksa di dalam kamar ini, betul Iliong Hwi Kiam Heksu Tuye atau bukan? Oleh karena Tiat Kuan Toti yang sebagai seorang ketua dari salah satu partai besar juga merupakan salah seorang penting dalam rimba persilatan pada dewasa itu, kalau tadinya dapat menggunakan akal untuk mengelabdobi metu cabu kau, tetapi sekarang terhadap Hei E. Tian Xiang dan lain-lainnya, di metu orang banyak ini bagaimanapun juga ia harus pegang teguh prestasinya maka ia tidak berani membohong lagi. Terpaksa ia menggelengkan kepala sebagai jawabannya bahwa orang yang disiksa dalam kamar itu bukanlah Iliong Hwi Kiam Heksu Tuye. Begitu melihat Tiat Kuan Toti yang itu menggelengkan kepala, cabu kau yang menyaksikan seolah-olah memakan obat penenang urat syaraf yang paling manjur, saat itu hatinya merasa sangat girang, boleh jadi karena girangnya sehingga air matanya mengalir keluar dari matanya. Sementara itu Lui Hwa yang menyaksikan Hei E. Tian Xiang menunjukkan sikap yang bangga tak sanggup kendalikan hawa amarahnya lagi, katanya dengan ada suara gusar. Kalian jangan merasa bangga dulu, siksaan yang akan diterima oleh Iliong Hwi Kiam Heksu Tuye di belakang hari, sudah pasti lebih hebat daripada siksaan yang diterima oleh orang dalam kamar tadi. Kau dengan Liyong Hwi Kiam Heksu Tuye masih saudara dalam satu perguruan, bagaimana kau hendak berlaku kejam terhadapnya tanya Hei E. Tian Xiang dingin. Tiat Kuan Toti yang memandang cabu kau sejenak, lantas menjawab. Di dalam merimba persilatan, orang harus mengutamakan peraturan yang menghormat orang tua dan perguruannya, Su Tuye yang bertindak menurut kemauannya sendiri, tidak mengindahkan perintah ketuanya sudah tentu harus menanggung resiko atas kesalahannya sendiri. Hei E. Tian Xiang setelah mendengar ucapan Tiat Kuan Toti yang dengan tiba-tiba alisnya berdiri, mulutnya mengeluarkan suara tertawa menghina. Mengapa kau tertawa seperti orang gila bertanya Tiat Kuan Toti yang tidak senang? Aku tertawakan kau, karena kau ternyata juga mengerti maksudnya menjunjung tinggi orang tingkatan tua berkata Hei E. Tian Xiang marah. Ucapannya itu ialah berdasarkan atas dugaannya sendiri bahwa siksaan yang dijatuhkan kepada Kuan Sampel, mungkin dilakukan oleh ketua Tiam Chong Pei itu sendiri, maka ia sengaja mengeluarkan ucapan demikian untuk mencoba hati ketua itu. Tiat Kuan Toti yang karena dalam hati merasa malu sendiri, benar saja setelah mendengar ucapan Hei E. Tian Xiang itu dia menunjukkan perasaan terkejut, tidak berani menjawab langsung, sebaliknya pura-pura marah dan mementak dengan suara keras, anjing kecil, kau mengeluarkan perkataan yang tidak sopan, siapa sudi meladeni kau orang gila? Kalian sudah berani memasuki Tiat Kuan dengan secara lancang, Kukira sudah pasti ada mempunyai persiapan, apakah kalian sudah bersedia hendak berkelai? Hei E. Tian Xiang yang melihat Tiat Kuan Toti yang mengelakan pertanyaannya, bahkan hendak menunjukkan keganasannya, ia segera mengerti bahwa dugaan sendiri bersama Seihon Kong dan Oetai Hao pasti tidak salah, maka kembali ia tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata dengan suara lantang. Manusia yang tidak melakukan perbuatan melanggar hati nurani sendiri, sekalipun tengah malam ada orang mengetuk pintu juga tidak akan kaget atau ketakutan. Kau jangan coba mengelakan pertanyaanku tadi, juga jangan ada pikiran takut, perbuatan nurhaka yang dikutuk oleh dewa-dewa itu aku hendak beberkan di hadapan tokoh-tokoh rimba persilatan yang hendak berkumpul di atas puncak Tian Tui Hang pada tanggal 16 bulan 12 tahun depan, disitulah kami akan membeber rahasiamu. Sementara malam ini kau hendak bagaimana bertindak, apakah kau menghendaki aku bertempur lebih dulu dengan kau? Hei E. Tian Xiang yang sangat cerdik, dari situ ketua Tiam Chong Pei ia sudah dapat menebak pikiran orang, maka dia berani mengeluarkan tantangannya, dengan demikian ia mendahului Tian Kuan To Tiang supaya tidak bersikap curang. Terutama ucapan yang terakhir tadi, telah membuat ketua Tiam Chong Pei yang berkepandaian tinggi berhati ganas dan sudah bertekad hendak membasmi Sei Hong Kong berempat, untuk menyingkirkan bahaya di kemudian hari, kini terpaksa merasa tidak enak untuk turun tangan sendiri. Sementara itu Li Hwa yang menyaksikan sikap Su Heng yang nampak serba sulit, lantas berkata sambil tertawa, Chi Yang Bun Jin perlu apa marah? Orang dari tingkatan muda yang tidak ada artinya ini sekalipun Xia Ote juga merasa belum perlu turun tangan sendiri, perintahkan saja kepada murid-murid generasi kedua golongan kita, rasanya sudah cukup untuk menghadapinya. Tiat Kuan To Tiang karena tahu benar He E Tiansyang meskipun usianya masih sangat muda tetapi karena ia adalah murid Pak Bin Sinpo, tentunya memiliki kepandayan ilmu silat yang sangat tinggi, tetapi kalau ia sendiri turun tangan, oleh karena baik usianya maupun tingkatannya yang berada jauh, jikalau memang ia juga menjadi tertawaan orang, apalagi kalau sampai kalah, maka ia juga merasa serba salah ketika mendengar ucapan Liu Hwaa tadi, lantas menganggukan kepala dan berkata, si kecil tangan ganas Teng Chin ada di mana? Belum lagi menutup mulut, dari rombongan sebelah barat terdengar suara orang menyahut, seorang imam berwajah bengis, berusia kira-kira 30 tahun, telah melesat dan menghadap kepada Tiat Kuan To Tiang. Hei Tiansyang diam-diam berpikir, Su Tukeng mempunyai gelar jejaka tangan ganas, sekarang imam muda ini gelarnya tangan ganas kecil, tentunya merupakan orang yang kejam dan bertangan ganas, sudah tentu pula bukan dari golongan baik-baik. Si tangan ganas kecil Teng Chin berdiri tegak di hadapan ketuanya, setelah memberi hormat ia berkata, Tecu Teng Chin, kini menghadap untuk menantikan perintang Chiang Bun Jin. Metu, Tiat Kuan To Tiang menatap Hei Tiansyang, dengan alis berdiri dan wajah marah katanya dengan suara dalam, kalau ada orang dari golongan rimba persilatan, tidak mengindahkan peraturan dan tata tertib dunia Kang O, datang berkunjung tanpa memberitahukan nama, dengan mengandalkan kepandaian berani memasuki daerah terlarang partai kita, menurut peraturan dalam golongan kita, orang itu harus mendapat hukuman apa. Bagi orang yang memasuki bagian depan kuil Fohir Tukuan secara gegabah, dikutungi sebelah kaki atau tangannya, jikalau sampai bagian belakang, harus dibunuh sampai mati, menjawab Teng Chin. Kalau sudah tahu aturan dan larangannya, maka sekarang aku perintahkankah segera potong sebelah kaki atau tangan orang-orang ini untuk melindungi hukum kita, demikian Tiat Kuan To Tiang mengeluarkan perintahnya. Si tangan ganas kecil yang mendengar perintah itu, dengan sinar mati buas memandang Hei E. Tiansyang lalu berkata pula kepada ketuanya, Tecu menurut perintah akan menjalankan tugas itu dengan segera, tetapi Tecu dengar bahwa sahabat si Hei E. ini adalah murid Pak Bin Sin Pohang Poh. Tidak peduli dia murid siapa, tidak peduli dari golongan mana, oleh karena sudah melanggar peraturan golongan kita sendiri, bentaknya bengis. Hei E. Tiansyang yang menyaksikan pertunjukan itu merasa sangat muak, tetapi karena memikir dirinya sendiri sudah berani menerjang ke dalam goa macan, maka kini telah bertekad hendak mengacau sarang penjahat itu. Sementara itu Tiansyang yang mendengar suara ketuanya tadi, lantas memberi hormat. Setelah itu ia berpaling dan berkata pula kepada Hei E. Tiansyang, Hei E. Si Chu, Pinto Tiansyang atas perintah ketua, hendak minta pelajaran beberapa jurus dari ilmu kepandayanmu, baik dengan senjata atau dengan tangan kosong, kita mengadu kepandayan yang tulen. Oleh karena Hei E. Tiansyang sendiri dahulu pernah bertempur dengan Su Tukeng yang menyamar menjadi Su Tuiye dan kemudian pernah bertempur dengan Hian Cheng Chinjing dari Fohye Hei Ewan dengan ilmu pedang Yahui Hang Uliu Kiam Huat, maka ia tahu benar bahwa ilmu silat rampuh golongan Tiam Chong itu semuanya merupakan ilmu silat yang sangat ampuh, ia sendiri sekalipun bisa merebut kemenangan tetapi pasti harus mengeluarkan banyak tenaga, maka sebaiknya menggunakan ilmu Kiam Tian Hie Keng yang merupakan ilmu kepandayan terampuh dari suhunya, untuk lebih dulu memberi hajaran kepada imam itu. Pada saat itu Si Hong Kong anggap keadaan di sekitarnya sangat berbahaya, Tiat Kuan Totiang dan Lui Hwa berada. Di hadapannya menilik dirinya, ia juga melihat bahwa sepasang Mette Hei E. Tiansyang sudah bernapsu benar, ia dapat menduga bahwa jago muda yang keras kepala dan berhati baja itu mungkin sudah timbul nafsu membunuh, maka ia buru-buru mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, dan berbisik di telinganya, Hei E. Lao T, kita berada di sarang penjahat, maka harus mengadakan reserve, supaya kita bisa keluar dengan selamat. Dalam pertempuran baiknya jangan terlalu memforsir tenaga, sudah cukup kalau dibikin terluka saja. Hei E. Tiansyang karena sudah mengambil keputusan dan ilmunya Kiam, Tian Hie Heng Dam Diam sudah dipusatkan, ketika mendengar ucapan demikian, ia masih tetap unjukkan tertawa dan berkata kepada Teng Chin, karena ketuamu sudah memberikan perintah kepadamu untuk membasmi orang-orang yang berani masuk ke daerah terlarang golongan Tiam Chong, sayang Hei E. Tiansyang yang ingin mempertahankan jiwanya, maka kit sebaiknya bertanding kekuatan tenaga dalam, bagaimana kalau kita putuskan dalam pertandingan satu juru saja? Dalam pertandingan ilmu silat, baik dengan tangan kosong maupun menggunakan senjata, siapa yang kuat bisa saja mencecar lawannya dengan serangan yang gencar dan hebat, tetapi pihak yang lemah masih bisa menggunakan kelincahan gerak badannya untuk mengelakkan serangan lawannya. Hanya dalam pertandingan mengadu tenaga dalam, sedikit pun tidak dapat menggunakan akal atau kecerdikan, apalagi hanya dalam satu jurus. Dengan lain perkataan, juga berarti suatu keputusan antara mati dan hidup dalam sejurus itu saja. Oleh karenanya, maka tantangan He E. Tiansyang itu membuat Teng Chin yang bersikap ramah tapi berhati kejam, yang mendengar itu tertegun di tempatnya. He E. Tiansyang yang menyaksikan keadaan demikian, berkata pula sambil tertawa terbahak-bahak, orang Tiam Cong Pe ternyata hanya bisa omong besar saja, tetapi sebetulnya tidak memiliki kepandayan yang benar-benar. Belum lagi habis ucapannya, si tangan ganas kecil Teng Chin sudah memusatkan ilmunya He Kset Im Chiang ke dalam tangannya, dengan tiba-tiba dan tanpa memberi peringatan lebih dahulu sudah melancarkan serangannya kepada He E. Tiansyang. He E. Tiansyang yang sudah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melindungi sekujur badannya ketika diserang secara mendadak, ia lantas lonjorkan tangannya, tetapi gerakan itu sedikit pun tidak menimbulkan hembusan angin. Ketika dua pasang tangan saling beradu, ilmu He Kset Im Chiang Teng Chin yang disalurkan melalui kedua tangannya sudah mendesak dengan hebatnya, tapi He E. Tiansyang dua tangannya tiba-tiba agak ditarik kembali kemudian dengan tiba-tiba pula dibalikan, sambil tertawa terbahak-bahak ilmunya Kiam Tiansyang yang juga disalurkan melalui kedua tangannya dan balas mendesak dengan hebatnya. Tiat Kuan Toti yang sebagai ketua dari partai besar sudah tentu memiliki pemandangan luas. Ketika mendengar suara ketawa He E. Tiansyang tadi, samar-samar ada mengandung kekuatan Kian Tiansyang. He Keng lantas berkata kepada Li Hwa sambil mengerutkan alisnya, tak kuduga Si He E itu dalam usia begini muda sudah dapat mempelajari ilmu Kian Tian He Keng, ilmu terampuh Hang Poh Chui, ilmu yang dilatih Teng Chin justru paling takut terhadap ilmu semacam ini, barangkali ia tidak akan lolos dari bahaya maut. Sambil bicara matanya ditujukan ke tengah lapangan, saat itu tangan Teng Chin masih menempel di sepasang tangan He E. Tiansyang, satu sama lain sedang mengadu kekuatan dengan hebatnya. Tetapi di pihak He E Tiansyang tampak tenang-tenang saja, bahkan di bibirnya masih tersungging satu senyuman, sebaliknya Teng Chin, sepasang matanya melotot, keringat dingin menetes dengan deras, mulai turun dari jidatnya. Tiat Kuan Toti yang yang menyaksikan keadaan itu kembali berkata dan perintahkan kepada anak buahnya, Chit Sutehian Hwa, kau keluarlah, murid yang bertugas di pihak Kuatong hari ini, lekas persiapkan untuk keperluan Teng Chin Suheng. Dari rombongan anak buah Tiam Chong Pei, muncul seorang imam berwajah merah dan berwokan, tetapi sebelum orangnya tiba di lapangan, He E Tiansyang tiba-tiba menarik kembali tangannya, kaki tangannya diangkat, untuk menendang rubuh Teng Chin yang sudah menjadi bangkai, darah mengucur keluar dari lubang mulut dan telinganya. Sei Hong Kong yang menyaksikan dalam pertempuran babak pertama itu di pihak Tiam Chong Pei sudah kehilangan satu jiwa, ia sudah mengetahui bahwa kedua pihak tidak dapat diselesaikan dengan kera baik, jikalau hendak keluar dari kuil Fohir Tukuhan dalam keadaan selamat, mau tak mau harus melalui suatu pertempuran hebat dan sengit. Baru saja ia sendiri hendak turun ke lapangan untuk menggantikan He E Tiansyang, Leng Po Giok Li Cabo Kau sudah lompat melesat dan turun ke tengah lapangan. He E Tiansyang tahu benar kepandaya ilmu silat Cabo Kau yang jauh lebih tinggi daripada dirinya sendiri, maka untuk sementara ia undurkan diri dan berkata sambil tertawa kepada imam bermuka merah yang oleh Tiat Kuan Toti yang disebut sebagai Citsutenya Hian Hwa, He E Tiansyang untuk sementara hendak beristirahat dulu, biarlah kau merasakan kepandaya ilmu Lohu Pei dari Bibica ini. Antara golongan Lohu dan Tiam Chong memang sudah lama mendendam permusuhan maka Cabo Kau dan Hian Hwa atau Jin juga tidak perlu banyak bicara, lantas mulai bergeberak. Hian Hwa atau Jin merupakan seorang dari tingkatan yang lebih tua setingkat daripada Teng Chin, sudah barang tentu kepandayanya lebih tinggi sedikit. Ilmu tangan kosongnya meskipun belum mencapai ketaraf sempurna, tetapi juga sudah cukup kuat, gerakannya yang gencar dan dibarengi dengan kekuatan tenaga dalam, kadang-kadang melancarkan serangan yang mematikan, yang susah dijaga oleh lawannya. Cabo Kau juga menggunakan ilmu tangan kosong dari Lohu Pei, kepandayan tenaga dalamnya lebih tinggi setingkat dari Hian Hwa atau Jin tapi oleh karena ia belum sembuh betul dari lukanya, meskipun ia sudah diberi obat oleh Sey Hong Kong, tetapi sedikit banyak mempengaruhi gerakannya, maka setelah beberapa jurus, keadaannya masih menunjukkan sama kuatnya, belum dapat merebut kemenangan. Hian Hwa atau Jin agaknya sudah dapat menemukan kelemahan Cabo Kau, serangannya semakin gencar, hingga menimbulkan kemarahan Cabo Kau, ia juga tidak ingat keadaan lukanya sendiri, dengan beruntun ia menggunakan gerak tipu terampuh untuk menggempur lawannya. Serangan dari gerak tipu pansian Chianglek, berhasil mendesak Hian Hwa atau Jin, sehingga terpaksa menyambut dengan kekerasan dan akhirnya terpental mundur beberapa langkah dengan terhuyung-huyung, imam itu merasakan darahnya bergolak, wajahnya pucat palsi, jelas bahwa luka dalamnya sudah tidak keringan lagi. Tetapi Cabo Kau sendiri juga lantaran memforsir tenaganya, luka di bagian pundaknya terbuka lagi, hingga darahnya membasai pakaiannya. Sei Hong Kong buru-buru memanggil balik Cabo Kau, dengan obat luka yang dibawanya, dia berikan kepadanya. Sedangkan di pihak Tiat Kuan To Tiang, ketika menyaksikan keadaan demikian, dengan wajah penuh sesal, memerintahkan Hian Hwa atau Jin mundur, kemudian ia mengeluarkan siulan panjang, semua anak buahnya yang berada di seputaran itu berkumpul menjadi satu ke tengah lapangan, orang-orang itu berdiri terpisah tiga tombak lebih dari Hei E. Tian Xiang dan lain-lain. Masing-masing menghunus pedang panjangnya dan membentuk satu barisan pedang yang bentuknya sangat aneh. Selesai membentuk barisan pedang, Tiet Kuan To Jin dengan wajah merah padam, berkata kepada sutenya Lui Hwa, Lui Jie sekarang ku perintahkan kau turun tangan sendiri, jangan kau pandang muka kepada siapapun juga, bunuh semua orang-orang yang datang itu, biarlah mereka belajar kenal dengan kepandaian Tiam Chong yang tulen. Berkata sampai di situ ia berhenti sejenak, dan berkata kepada anak-anak muridnya yang membentuk barisan pedang itu, sekarang barisan pedang Tiang Keng Kiam Tin sudah terbentuk, daerah di belakang kuil Fohir Tukuan ini hanya boleh orang masuk tidak boleh orang keluar. Anak-anak murid Tiam Chong yang bertugas menumpas musuh itu, tidak peduli berjaga di bagian mana saja, apabila penjagaannya dipatahkan oleh musuh, akan dihukum mati. Semua anak murid Tiam Chong Pei menerima perintah itu, pedang panjang setiap orang semua diangkat setinggi dada, ujung pedang ditujukan ke arah Tiam Chong berempat, suara sunyi namun diliputi oleh ketegangan hingga membuat daerah itu diliputi oleh nafsu pembunuhan. Tiam Chong yang melihat suasana sudah memburuk, sepasang alisnya dikerutkan, ia pikir di pihak sendiri yang hanya empat orang, selain lengpo giyolilah yang berkepandaian paling tinggi, tetapi lukannya telah kambuh kembali, tentunya tidak sanggup melakukan pertempuran hebat dalam waktu yang lama. Kedua adalah Hei E. Tian Xiang, sedangkan dirinya bersama O. E. Tai Hao meskipun masing-masing memiliki kepandaian istimewa, tetapi kepandaian ilmu silat yang sebenarnya, kalau dibanding dengan sepasang jago pedang Tiam Chong itu, masih belum nempil. Di sini sudah tahu bukan saja jumlah orang kalah banyak, sedang kekuatan tangannya juga masih belum bisa mengimbangi, untuk keluar dari dalam barisan pedang itu, ia belum tahu harus menggunakan kera bagaimana. O. E. Tai Hao yang melihat Lui Hwa yang sudah berdiri di tengah lapangan dengan gagahnya, lalu berkata kepada Tse Hong Kong, Tua bangka, kau jangan kesal, peribahasa mengatakan, sebelum takdir dipantang mati. Malam ini aku si pengemis tua juga terpaksa akan turun tangan sendiri, dengan senjata tongkat Cipole Kong Kai ini, aku hendak menguji kepandaian ku melawan ilmu pedang Tiam Chong yang dimainkan oleh hidung kerbau silwi itu. Hati Tse Hong Kong tergerak, ia bertanya dengan suara perlahan, pengemis tua, kau selamanya mendapat gelar Sam Chiu Lopan, pengkat muli Kong Kai itu ditambah dengan gelar Cipo, apakah benar ada rahasianya untuk menundukan? Rahasia tidak boleh dibocorkan, aku betul-betul tidak takut dengan ilmu pedang Tiam Chong dari hidung kerbau silwi itu, tetapi jikalau dia sudah naik darah dan menggunakan senjata pasir beracunnya yang sangat ganas, aku terpaksa minta tolong kepadamu untuk membantu aku, memotong Oe Tai Hao sambil tertawa. Dua jago tua itu semuanya memiliki kecerdasan otak luar biasa, kini karena harus menghadapi musuh tangguh, maka masing-masing mengasah otak dan peras keringat berunding dengan care bagaimana untuk menghadapi musuh-musuhnya, tetapi mereka tidak menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga, sebaliknya kata-kata itu diucapkan dengan terang-terangan, seolah-olah sengaja supaya didengar oleh Lui Hwa dan Tiat Kwan Totiang. Lui Hwa juga tahu benar bahwa Oe Tai Hao itu seorang pengemis sakti yang sangat cerdik, di samping itu juga memiliki kepandaian dan pengetahuan berbagai macam senjata rahasia, ketika mendengar ucapannya bahwa ia tidak takut ilmu pedangnya, maka segera menduga bahwa senjata tongkatnya itu pasti diperlengkapi senjata khusus. Sehabis bicara dengan Sei Hong Kong, Oe Tai Hao berjalan menuju ke lapangan sambil ketawa berseri-seri dari badannya mengeluarkan sebuah tongkat pendek sekaki lebih, tongkat itu warnanya hitam legam, yang terbuat dari baja tulen. Lui Hwa yang menyaksikan tongkat baja itu, bentuknya demikian pendek, seolah-olah barang permainan anak-anak, lantas mengerutkan alisnya, ia tahu bahwa tongkat aneh itu pasti memiliki daya yang luar biasa, jikalau tidak, dengan care bagaimana Oe Tai Hao berani menggunakannya untuk menghadapi senjata pedangnya. Benar saja, Oe Tai Hao setelah tongkat berada di tangannya, tidak nampak gerakan apa-apa, ia hanya mengeluarkan suara tertawa aneh, tetapi dengan care, tiba-tiba tongkat itu menjadi panjang sehingga hampir tiga kaki, tongkat itu dilintangkan di depan dada, sedang kedua kakinya dengan suatu gerakan seolah-olah orang mabok, bergerak ke samping dan ke kanan. Jago pedang nomor dua Tiam Chong Lui Hwa juga merupakan salah seorang persilatan, ia kini mendapat kenyataan bahwa senjata tongkat Oe Tai Hao bukan saja bisa menjadi panjang dan pendek menurut keinginan hatinya, tetapi juga menggunakan ilmu silat yang sudah jarang ada di dalam rimba persilatan, ilmu silat itu ialah ilmu silat yang menggunakan senjata tongkat yang dinamakan Patsian Cui Ke, atau ilmu tongkat delapan dewa yang mabok arak. Diam-diam ia lalu mengambil keputusan, ia harus berlaku hati-hati untuk menjaga jangan sampai terbokong oleh lawannya sehingga menodai nama baik tiga jago pedang Tiam Chong selain itu, setelah melayani beberapa jurus segera menggunakan senjata rahasianya yang terampuh, pasir beracun untuk menyingkirkan pengemis tua yang tindak tanduknya, senjata dan ilmu silatnya sangat aneh. Oe Tai Hao waktu itu sudah membuka serangannya lebih dahulu, tongkatnya ditujukan ke depan dada Lui Hwa. Lui Hwa yang sudah banyak pengalaman dan sudah banyak menghadapi lawan besar, dapat berlaku sangat hati-hati, ketika diserang oleh Oe Tai Hao dengan tongkatnya yang sangat pendek, tongkat itu berikut lengannya cukup lima kaki panjangnya, tetapi anehnya serangannya itu dilakukan dari jarak enam kaki lebih, hingga ia dapat menduga bahwa serangan itu pasti mengandung rahasia apa-apa, maka ia sengaja tidak menyambuti, hanya melompat mundur tiga kaki jauhnya. Benar seperti apa yang ia duga, selagi ia lompat mundur, ujung tongkat di tangan Oe Tai Hao dengan tiba-tiba mulur panjang lagi delapan dim. Belum hilang rasa terkejutnya Lui Hwa, Oe Tai Hao sudah melancarkan serangannya, kini ujung tongkatnya dengan tiba-tiba tumbuh setangkai bunga teratai sedang gagang yang lain. Tumbuh benda yang bentuknya mirip dengan bulan sabit, tetapi memancarkan sinar berkilauan. Lui Hwa tidak berlaku gegabah, ia lintangkan pedang di depan dada untuk melindungi bahaya, setelah itu ia berkata sambil tertawa, dalam tongkatmu ini rasanya kau perlengkapi berbagai macam barang yang tidak sedikit. Bukan apa-apa, hanya sebuah tongkat yang bisa panjang dan diperpendek, ujungnya diperlengkapi bunga teratai, ditambah lagi dengan senjata golok Tu Leong Tu yang khusus untuk memecahkan ilmu hikang, dalam tujuh wajah sekarang baru muncul empat, bagaimana sudah anggap banyak? Sebaiknya kau berhati-hati dengan tongkatku ini, ia belum mengeluarkan senjatanya yang paling ampuh yaitu senjata pembetot nyawa. Sementara itu Oetai Hwa tangannya sudah pegang tengah-tengah tongkatnya yang kini berubah menjadi senjata aneh, karena dari ujung terdapat baja yang berbentuk bunga teratai, sedang di ujung lain golok bulan sabit, dua benda tajam itu seolah-olah semua dapat menyerang musuhnya dengan senjata aneh. Sekarang ia menyerbul Wihawa dan menyerang dengan hambatnya. Dalam hal kepandaian ilmu silat, meskipun kepandaian Wihawa lebih hunggul sedikit dari dada Oetai Hwa, tetapi oleh karena ia harus berlaku hati-hati dengan senjata Oetai Hwa yang bentuknya sangat aneh itu, maka setiap ia sambuti dengan hati-hati sekali. Setelah pertempuran itu sudah berlangsung selama 2.30 jurus masih belum dapat menggunakan ilmu pedang Tiam Chong Pei yang diagulkan. Hei E. Tian Xiang yang menyaksikan pertandingan itu tampaknya sangat girang, ia berkata kepada Sei Hong Kong dengan suara pelahan. Sei Lo Chiang Pua, kalau dilihat keadaan yang seperti ini, suasana malam ini tidak demikian buruk seperti apa yang kita duga semula, jika Lo Oetai Lo Chiang Pua menggunakan senjatanya membetot nyawa dalam tongkatnya itu, barangkali akan membuat Lui Hwa mengalami sedikit kesulitan. Sei Hong Kong mengerutkan alisnya, dengan suara perlahan pula ia berkata kepada Hei E. Tian Xiang. Lao T, kau tidak tahu, senjata tongkat Cipoli Kong Chai Oertai Hau itu, sedikit pun tidak ada gunanya, tongkat itu semata metu merupakan barang gaib, yang hanya dapat digunakan untuk menggertak orang. Jikalau sampai diketahui oleh Lui Hwa keadaannya akan berubah dan membahayakan dirinya sendiri, kecuali apabila musuh itu terjebak oleh akal yang baru saja kita bicarakan tadi, sehingga menggunakan senjata rahasia pasir beracun, mungkin kita dapat menggunakan senjata berbisa untuk melawan bisa dengan demikian, barangkali kita akan dapat menguasai keadaan. Hei E. Tian Xiang yang mendengarkan ucapan itu baru tahu bahwa serangan hebat yang dilancarkan oleh O. R. Tai Hau itu, sebetulnya hanya merupakan suatu tipuan belaka namun demikian serangan itu benar saja menimbulkan repot lawannya. Lui Hwa merasa khawatir, maka setiap merasakan bahwa gerakannya selalu terhalang. Tetapi pasir beracun itu adalah senjata rahasia tunggal golongan Tiam Chong yang dapat dipakai untuk menjagoi rimba persilatan, bukan saja khasiatnya mirip dengan api Q. Y. U. Leng Hwe, oleh karena pasir ini dapat ditebarkan secara luas maka hebatnya jauh lebih besar daripada Q. Y. U. Leng Bwe. Justru senjata rahasia ganas inilah yang ditakuti oleh Leng Pogiyokli. Dengan kira bagaimana O. E. Tai Hau menghendaki lawannya menggunakan senjata itu? Benarkah pengemis tua itu memiliki kepandayan atau senjata yang dapat digunakan untuk merampas pasir beracun? Pihak Hei E. Tiansyang masih diliputi perasaan heran dan tanda tanya, di pihak Tiat Kuantot yang juga menyaksikan itu juga merasa jengkel, ia anggap bahwa senjata tongkat yang dipakai oleh O. E. Tai Hau itu terlalu sakti, jikalau dibiarkan pengemis tua itu menggunakan senjatanya terus-terusan, jisutenya Lui H. W. A. mungkin akan mengalami kesulitan, maka ia lalu memberikan isyarat kepada Lui H. W. A. supaya jangan melayani terus, tetapi supaya lekas menurunkan serangannya yang mematikan. Benar saja, ketika Lui H. W. A. mendengar isyarat suhengnya diperhebat hingga dalam waktu sekejap mata, U. Tai Hau telah dikurung oleh sinar pedang Lui H. W. A. U. Tai Hau sendiri juga merasakan hebatnya serangan itu, maka ia tidak berani menyambut, hanya dengan mengandalkan kelincahannya, mengelakkan setiap serangan lawannya. Lui H. W. A. setelah berhasil mendesak mundur lawannya, lalu menggunakan kesempatan baik itu, pedangnya dialihkan ke tangan kiri, sedang tangan kanannya dengan kecepatan bagaikan kilat memakai sarung tangan kulit yang khusus menggunakan senjata pasir beracunnya. Ketika U. Tai H. A. menyaksikan Lui H. W. A. sudah memakai sarung tangan, lalu berkata kepada Si Hong Kong dengan suara nyaring. Si Hong Kong dan Hei E. Laote, awas menjaga diri Nonaca, hidung kerbau si Lui ini hendak menggunakan senjata rahasia pasir beracun yang sangat ganas. Lui H. W. A. yang mendengarkan perkataan itu dengan sombongnya memperdengarkan suara ketawa dingin, sementara itu U. Tai H. A. sudah berkata lagi, hidung kebau, asal kau berani menggunakan pasir beracunmu, aku juga akan suruh kau merasakan satu senjata wasiatku yang selama ini belum pernah kugunakan. Lui H. W. A. bagaimana mau percaya ucapan O. Tai H. A. itu, sambil memperdengarkan suara tawanya, tangan kanannya yang memakai sarung dimasukkan ke dalam kantong kulit yang tergantung di pinggangnya, setelah itu ia menggenggam pasir beracunnya dan ditebarkan seluas setombak lebih, pasir itu mengeluarkan sinar yang kemerah-merahan, mengurung sekujur badan U. Tai H. A. Senjata pasir beracun itu adalah ciptaan Lui H. W. A. sendiri jikalau tidak digunakan disimpan di dalam kantong kulit yang terbuat dari kulit tular, bentuknya hanya seperti pasir biasa, hanya warnanya merah berkeredepan, tetapi jikalau sudah ditebarkan, begitu tertiup angin lantas terbakar dan menjadi api yang mengandung bisa, hingga lawannya sulit untuk mengelakkan dirinya dari serangan api itu. Tetapi U. Tai H. O. dengan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tongkat di tangannya didorong ke depan, dari ujungnya yang berbentuk bunga teratai, setiap ujungnya bunga mengeluarkan menyemburkan air yang berbau aneh, air itu ditujukan ke udara untuk memadamkan api dari pasir berbisa tadi. Air ajaib itu adalah semacam air yang terbuat dari bahan minyak yang mudah terbakar, ia dapatkan itu ketika ia merantau ke luar negeri dan didapatkan secara tidak terduga-duga, kemudian olehnya minyak itu dibuat menjadi air dan dimasukkan ke dalam tongkatnya, ia sungguh tak menduga bahwa air ajaib itu kini dapat digunakan. Dalam matelui H. W. A., air yang keluar dari tongkat itu tentu tidak dipandang mata olehnya, maka ia berani omong besar, dengan ucapan sangat jumawa ia mengeje U. Tai Hau. Inikah yang kau maksudkan senjatamu yang belum pernah kau gunakan itu? Baru saja menutup mulutnya, wajahnya tiba-tiba berubah, dengan cepat ia lompat ke samping. Kiranya air yang munkrat dan tongkat itu, begitu menyentuh sinar api yang keluar dari pasir beracunnya, saat itu lantas menjadi padam, sedangkan air itu berubah menjadi api, terus meluncur ke arah Lui H. W. A. sendiri. Meskipun Lui H. W. A. sudah gesit tindakannya untuk menyingkir, tetapi karena terjadinya itu secara tidak terduga-duga, masih agak terlambat, apalagi U. Tai Hau waktu itu sudah menarik kembali tongkatnya, dengan kedua tangannya ia melancarkan serangannya dengan menggunakan tenaga dalam untuk mendorong api itu semakin ganas. Api itu begitu menyambar tubuhnya, Lui H. W. A. merasa tidak beres, benar saja ketika api itu menyentuh pakaiannya, lantas mulai membakar dirinya. Terbakar sedikit kulit dan rambut memang tak menjadi halangan, tetapi yang dikhawatirkan ialah kantong kulit yang berisi pasir beracun yang tergantung di pinggang Lui H. W. A. Apabila kantong itu ikut terbakar, juga akan menimbulkan kebakaran hebat, dan pasir beracun jika tersentuh api pasti akan meledak dan menimbulkan bahaya besar, bukan saja Lui H. W. A. sendiri akan menjadi hancur luluh, tetapi orang-orang di sekitarnya sejarah lima tombak termasuk Sehong Kong dan lain-lainnya. Hei E. Tian Siang agaknya masih belum mengetahui bahaya sudah mengancam, ia masih berkata-kata dengan Sehong Kong dan Cabu Kau untuk memuji kecerdikan Uta H. W. A. yang dianggapnya bahwa tongkat itu merupakan senjata terampuh untuk menghadapi pasir beracun. Sedangkan Uta H. W. A. sendiri juga yakin usahanya berhasil, sedikitnya dapat menyingkirkan Lui H. W. A., diambam merasa bangga, sedikit pun tidak memikirkan akibatnya. Pada saat semua orang masih berdiri bingung menyaksikan kejadian itu, dan bahaya setapak demi setapak sudah datang mengancam di tengah udara tiba-tiba tampak berkelebatnya sinar putih yang meluncur dari tangan tiat kuantot yang dan dengan cepat sekali menyambar kantong kulit yang tergantung di pinggang Lui H. W. A., dan sedikit pun tidak melukai orangnya. Selanjutnya ujung pedang itu menyontek, sehingga kantong yang sudah dipenuhi oleh air yang menyembur keluar dari tongkat Uta H. W. jadi terbang di tengah udara setelah itu, ditambah lagi oleh serangannya, kantong itu dibikin terpental sejauh enam tombak lebih. Tiat kuantot yang setelah berusaha sekuat tenaga untuk menghindarkan bahaya yang mengancam orang-orangnya, di samping itu ia membentak kepada Lui H. W. A., Lui J. T., lekas bergulingan untuk memadamkan api yang membakar dirimu, dan berusahalah mengobati luka-lukamu sendiri, orang-orang yang datang malam ini nampaknya terlalu berani mati Biarlah aku yang akan turun tangan sendiri untuk membereskan mereka, satupun jangan mengharapkan bisa keluar dari Fohir Tsukuan dalam keadaan hidup. Baru saja menutup mulutnya, tiba-tiba terdengar suara ledakan hebat, kantong kulit yang berisi pasir beracun, sudah meledak. Bukan saja sudah menghancurkan kuil Pohir Tsukuan, sedang apinya yang ganas, juga sudah menimbulkan kebakaran di beberapa tempat. Hebatnya api itu, sesungguhnya sangat menakutkan. Tiat kuantot yang lalu memberi isyarat kepada orang-orangnya supaya lekas menolong tempat kebakaran, setelah itu ia sendiri dengan pedang terhunus dan muka merah. Pada menghampiri Uta Hao, katanya dengan ada suara dingin. Uta Hao, jikalau aku tadi tidak turun tangan dalam waktu yang tepat, perbuatanmu tadi bukankah akan menimbulkan bencana hebat? Uta Hao sesungguhnya tidak pernah menyangka bahwa perbuatan tadi menimbulkan akibat yang begitu hebat, maka diam-diam ia juga merasa tidak enak, atas teguran itu ia diam saja sambil mengerutkan alisnya. Tiat kuantot yang memandang beberapa bagian kuilnya yang sudah terbakar, dengan sinar metubuasya berkata pula. Di dalam dunia Kang Ong semua orang tahu bahwa siapa yang membunuh orang harus mengganti jiwa, siapa yang hutang uang harus mengganti uang. Kuilku ini telah kau rusakan demikian hebat, sekarang aku akan mengambil tulang-tulang rusukmu untuk mengganti. Sejak tiat kuantot yang turun tangan, Uta Hao sudah tahu bahwa kali ini sulitlah untuk lolos dari tangan ketua Tiam Chong Pai itu, tetapi sebaliknya semangatnya terbangkit, ia mendongakan kepala dan tertawa terbahak-bahak. Tiat kuantot yang dibingungkan oleh sikap Uta Hao yang aneh itu, maka lalu bertanya dengan perasaan terheran-heran. Mengapa kau tertawa? Dengan alis berdiri dan mata melotot, selagi Uta Hao hendak menjawab, Hei E. Tian Xiang sudah lompat maju sambil membawa senjata Sam Chio Khawan, katanya sambil tertawa, Uta Lo Chiam Pua, silahkan mengasuh dulu, biarlah Hei E. Tian Xiang yang menghadapi ketua Tiam Chong Pai ini. Uta Hao tahu bahwa anak muda itu bukan tak berkepandaian tinggi, sedang kecerdikannya juga tidak di bawahnya sendiri, apalagi ia adalah murid Pak Bin Sinpo, salah seorang terkuat pada dewasa ini, rasanya sedikit banyak akan membuat ragu-ragu tiat kuantot yang. Oleh karena itu, maka ia lantas mengundurkan diri dan berkata sambil tersenyum, Hei E. Lao T, kau hendak menggantikan aku sudah tentu lebih baik daripada aku hadapi sendiri, tetapi lawan kita ini adalah ketua dari satu partai, kepandain ilmu silatnya tentu bukan main hebatnya, jangan kau berlaku sembrono atau gegabah. Tiat kuantot yang dengan sikap dingin memandang Hei E. Tian Xiang dan lalu berkata sambil menganggukan kepala. Kau yang menghadapi, tidak ada halangan. Uta Hao karena hutang sudah pasti harus membayar, sedangkah setan kecil ini karena membunuh orang, maka juga akan membayar jiwa. Hei E. Tian Xiang yang mendengar ucapan itu juga lantas tertawa terbahak-bahak. Mengapa kau juga tertawa bertanya tiat kuantot yang? Kalau aku membunuh orang, kau kata harus mengganti dengan jiwa, dan kau sendiri yang sudah membunuh orang, apakah tidak mengganti jiwa? Harus dilihat, siapa yang dibunuh. Sepasang matu Hei E. Tian Xiang memancarkan sinar tajam, dengan sinar matu yang tajam, ia menatap ketua Tiam Chong Pai, setelah itu ia membentak dengan keras. Orang yang kau bunuh adalah susokmu yakni Kuan Sempek. Alasannya hanya kau hendak merebut. Bukan kepalang terkejutnya tiat kuantot yang setelah mendengar perkataan itu, sudah tentu juga merasa tidak senang boroknya dikorek oleh Hei E. Tian Xiang, maka dalam keadaan kalap ia berkata dengan suara keras. Bangsat kecil tidak tahu diri, kau berani mengucapkan kata-kata yang tidak keruan, lekas serahkan jiwamu. Ucapan itu disusul oleh gerakan serangan yang ditujukan ke ulu hati Hei E. Tian Xiang. Melihat kau ketua dari salah satu partai besar, hatimu ternyata demikian kerdil. Secepat kilat ia menggunakan senjata gelangnya untuk mengunci pedang tiat kuantot yang ketika di hadapan kuil fohye hei ewan di gunung bulengsan, Hei E. Tian Xiang pernah menggunakan siasat dan gerak tipu semacam itu menjatuhkan Hian Cheng Tojin. Tetapi untuk menghadapi ketua Tiam Chong Pai, siasat itu tentu tidak mempan lagi. Tiat kuantot yang mengibaskan tangan kanannya, hingga pedang yang terjepit oleh sepasang gelang Hei E. Tian Xiang terlepas lagi, sedangkan Hei E. Tian Xiang merasakan kesemutan kedua tangannya, bahkan sudah mengeluarkan darah, maka sepasang senjata gelangnya juga jatuh ke tanah. Sei Hong Kong, Uta Hau dan Cabo Kaur menyaksikan gerakan tiat kuantot yang baru sejurus sudah berhasil menjatuhkan senjata Hei E. Tian Xiang, hingga semuanya pada terkejut dan terheran-heran. Tiat kuantot yang yang sudah tumbuh nafsu membunuhnya, dengan gerakan yang sangat lincah baru saja dengan tangan kanannya menjatuhkan senjata lawannya. Tangan kirinya secepat kilat menggunakan lengan jubah untuk mengibaskan hembusan angin hebat, hembusan angin hebat itu tepat mengenai diri Hei E. Tian Xiang, hingga terpental sejauh lima tombak. Oleh karena ketua Tiam Chong Pai itu sudah menggunakan tenaga sepenuhnya ia menduga pasti bahwa lawannya itu mesti mati, maka ia berkata dengan bangga, Hei E. Tian Xiang sudah mati, di antara kalian siapa? Tanda petik. Belum lagi habis ucapannya, Hei E. Tian Xiang tiba-tiba melompat bangun dari tanah dan berkata sambil menuding tiat kuantot yang hidung kerbau yang tak tahu malu, bagaimana kau masih berani mengucapkan ucapan sombong? Seranganmu dengan lengan jubah tadi barangkali masih belum dapat membinasakan aku. Tiat kuantot yang yang menyaksikan kejadian itu sesaat merasa terheran-heran dan malu kepada diri sendiri, ia pikir senjata Hei E. Tian Xiang sudah terpukul jatuh, dalam keadaan tidak berjaga-jaga, lagi pula tidak mengerahkan tenaganya, maka setelah dihajar oleh kekuatan tenaga dalamnya, seharusnya sudah mati, bagaimana bukan saja tidak mati, bahkan masih bisa melompat bangun dan berbicara? Selagi otaknya dipenuhi oleh berbagai pertanyaan, tabib sakti Sei Hong Kong sudah berada di depannya, ia menepuk pundak Hei E. Tian Xiang dan berkata sambil tersenyum, Hei E. Lao T, kali ini biarlah aku yang mewakili kau. Belum lagi habis ucapannya, secepat kilat tangannya sudah bergerak, di luar dugaan Hei E. Tian Xiang, tabib itu telah menotok jalan darah bagian ketiaknya. Jikalau pada waktu biasa, sekalipun Sei Hong Kong turun tangan secara tiba-tiba rasanya belum tentu dapat merubuhkan Hei E. Tian Xiang tapi malam itu Hei E. Tian Xiang sedang terluka parah, lagi pula memaksakan diri untuk lompat bangun, nafasnya sudah mulai sesak, maka tidak kuat memberikan perlawanan sama sekali, dengan demikian, maka ia lantas rubuh dan jatuh lagi. Tiat kuantoti yang tahu benar, bahwa Sei Hong Kong pandai ilmu obat-obatan Hei E. Tian Xiang yang waktu itu belum mati, mungkin dapat disembuhkan oleh obatnya. Dan dengan hidupnya tabib itu, ada kemungkinan akan mengadu kepada guru Hei E. Tian Xiang. Hal itu sudah tentu akan merupakan bahaya di kemudian hari bagi golongan Tiam Chong Pai, maka daripada menghadapi bahaya besar, sebaiknya empat orang malam itu juga dibinasakan semua, supaya tidak diketahui oleh siapapun juga. Dengan demikian, Hang Poh Cui seandainya hendak menuntut balas juga tidak dapat menemukan saksinya. Setelah mengambil keputusan itu, ketika melihat Sei Hong Kong menyentuh Hei E. Tian Xiang dan selagi satu tangan hendak mengambil gelangnya Hei E. Tian Xiang lalu berkata dengan nada suara dingin. Sei Hong Kong, apakah kau masih ingin menolong jiwanya? Sei Hong Kong meneruskan usahanya untuk mengambil senjata Hei E. Tian Xiang, dengan sinar mati yang tajam ia menatap tiat kuantotiang, setelah itu ia menjawab dengan suara lantang. Bagi seorang tabib, harus memiliki jiwa untuk menolong sesama manusia jangankan Hei E. Tian Xiang lalu te ini yang datang bersamaku, sekalipun orang-orang dari golonganmu. Seandainya ada orang yang terkena racun atau terluka parah, aku juga akan memberikan pertolongan. Kata-katamu ini seolah-olah penuh cinta kasih, tetapi Raja Aherat sudah menetapkan jam 3 harus mati, bagaimana dapat diperpanjang sampai jam 5? Aku bukan saja akan membuat Hei E. Tian Xiang mati seketika, sekalipun kau dan lain-lainnya juga ku kirim ke neraka sekalian. Sei Hong Kong yang mendengar ucapan tekebur itu alisnya berdiri, selagi hendak menjawab, tiba-tiba terdengar suara tertawa yang sangat merdu kemudian disusul oleh kata-katanya. Perkataan yang demikian kejam, aku tidak percaya keluar dari mulut ketua Tiam Chong Pai Tiat Kuan To Tiang. Setelah itu, dari tembok tinggi di belakang kuil Tohir Tu Kuan melayang turun 3 bayangan, 1 hitam 1 kuning 1 putih terlapis kuning. Ilmunya meringankan tubuh 3 golongan putih itu, semua merupakan ilmu yang jarang tampak di dalam rimba persilatan sehingga diang diam Tiat Kuan To Tiang yang waktu itu masih diliputi oleh kemarahan, mau tak mau harus waspada, ia lompat ke samping beberapa kaki jauhnya. Bayangan orang itu sudah berada di hadapannya, bayangan itu adalah putri tunggal Tian G.W.A. Cheng Mo Tiong Sun Hui Heng, bayangan putih adalah binatang aneh berbulu kuning ke emas-emasan dan bayangan putih terlapis kuning dan bentuknya kecil adalah sisi Opek, kera kecil yang sangat cerdik itu. Uta Hau dan Cabo Kau semua tak mengenali Tiong Sun Hui Heng dan dua peliharaannya, tetapi Sehon Kong bukan saja masih mengenali kera kecil itu juga mengenali gadis cantik yang mengenakan mantel hitam itu. Ia adalah Tiong Sun Hui Heng yang dahulu memenangkan pertaruhan kudanya Cheng Hang Kie. Tetapi malam itu Sia Opek sudah mengenakan rompi emas yang sangat indah. Tiat Kuan To Tiang meskipun tidak kenal dengan Tiong Sun Hui Heng, tetapi dari sikapnya yang agung, sudah dapat menduga bahwa gadis itu bukan dari golongan sembarangan, terutama dua peliharaannya dua binatang luar biasa. Dengan alis dikerutkan ia bertanya, siapakah nona ini? Tahukah bahwa orang yang malam-malam memasuki kuil ini ada pantangan golongan Tiong Sun Hui Heng? Begitu kakinya menginjak tanah, pertama-tama matanya ditujukan kepada He Ae Tian Xiang, ketika menampak pemuda itu rebah dengan memejamkan matanya, alisnya dikerutkan seolah-olah tidak mendengar pertanyaan Tiat Kuan To Tiang, maka tidak dihiraukannya sama sekali. Sementara Sihong Kong sudah mengeluarkan sebutir pilnya yang dibuat dari buah pohon lengci, segera dimasukkan sebutir ke mulut He Ae Tian Xiang, kemudian berkata kepada Tiong Sun Hui Heng dengan suara perlahan. Nona Tiong Sun, jawablah dulu pertanyaan ketua Tiam Chong Pai. He Ae Tian Xiang Lao Teh untuk sementara tidak halangan, tunggu setelah kita keluar dari markas Tiam Chong Pai, nanti aku akan periksa dengan teliti. Tiong Sun Hui Heng yang mendengar ucapan itu, kemarahannya mulai hilang, dengan sinar mati yang tajam ia menatap Tiat Kuan To Tiang, kemudian berkata lambat-lambat. Namaku Tiong Sun Hui Heng, dengan mengandalkan hubungan ayah dengan ketua Tiam Chong Pai yang dahulu yang demikian erat, maka aku berani datang kemari untuk menghindarkan kuil Fohir Tukuan dari bencana, dan toh kau masih sesalkan aku melanggar pantangan. Tiat Kuan To Tiang yang sudah lama mendengar Tian Gwe A Cheng Mo Tiong Sun sengada mempunyai seorang putri yang pandai menjinakan segala binatang, maka setelah melihat binatang aneh berbulu emas dan kera kecil yang cerdik itu sudah merasa curiga, kini setelah mendengar Tiong Sun Hui Heng menyebutkan namanya, benar saja apa yang dicurigainya itu ternyata benar, dan oleh karena Suhaunya sendiri dahulu mempunyai hubungan erat dengan Tian Gwe A Cheng Mo, maka ia terpaksa merubah sikapnya dan berkata sambil pura-pura tertawa. Oh oh oh, kiranya adalah adik Tiong Sun, maafkan aku yang tidak menyambut kedatanganmu secara baik. Tetapi entah apa yang adik maksudkan bahwa kedatanganmu ke Fohir Tukuan adalah hendak menghindarkan kuil kita dari bencana. Tahukah kau asal usul dan perguruan di atasnya Tiong Sun Hui Heng sambil menunjuk He E Tian Siang. Dia adalah muridnya Pak Bin Sin Poh Hong Poh Cui, nenek itu sifatnya keras dan aneh pula, ia juga lebih susah dihadapi daripada ayahku, apalagi dia terlalu membela kepada murid-muridnya. Jikalau He E Tian Siang yang merupakan murid satu-satunya mati di dalam tanganmu, sudah pasti Hong Poh Cui akan mencari kau. Dalam keadaan marah, tentu dia akan mengambil tindakan keras. Hanya aku khawatir senjatanya Kian Tian Pek Lek, seluruh kuil ini pasti akan hancur lebih menjadi abu. Tiat Kuan Toti yang memang tahu hebatnya Hong Poh Cui, maka ia tadi menggunakan ilmunya Tiat Siu Yusin Kang, ialah serangannya dengan lengan jubah. Setelah membinasakan He E Tian Siang ia akan membinasakan yang lain-lainnya, tetapi maksud jahat itu ia tak dapat menerangkan maka terpaksa diam saja. Tiong San Hoi Heng yang menyaksikan Tiat Kuan Toti yang diam saja, segera mengetahui meskipun imam tua itu di luarnya garang, tapi di dalam hatinya merasa juri, maka lantas berkata sambil tertawa hambar, kau tadi menyebut aku adik, dan sekarang dengan kedudukanku sebagai adik, aku hendak menyelesaikan pertikaian ini. Kedua pihakku minta supaya menghentikan pertempuran. Permintaanku ini rasanya toh tidak keterlaluan. Dan kalau memang mau dilanjutkan, tunggulah saja pada nanti pertemuan di puncak Tiantu Hang yang kedua, boleh dibereskan sekalian. Tiat Kuan Toti yang menatap wajah Tiong San Hoi Heng sejenak, sementara hatinya menimbang-nimbang, jika ia tidak terima permintaannya, bukan saja akan tambah musuh kuat lagi, apalagi orang-orang yang berada di hadapannya malam ini, kecuali Hei E. Tian Xiang, masih ada lagi Tiong San Hoi Heng dan dua binatang aneh yang pasti juga tidak mudah dihadapi. Maka ia terpaksa berkata, mereka bukan saja sudah memasuki Fohir Tukuan secara lancang, juga melukai beberapa anak buah kami, bahkan melakukan hinaan, Pelinto sudah tak dapat mengendalikan kesabaran lagi, sehingga terpaksa turun tangan ganas. Sekarang kalau adik Tiong San ingin jadi pemisah, biarlah permusuhan ini kita tunda hingga pertemuan di puncak Tiantu Hang, demikian juga boleh. Hanya adik Tiong San juga harus tahu bahwa aku terima permintaanmu ini semata metu karena memandang mukamu, bukan karena aku takut Pak Bin Sinpo atau senjata Kiantian Peklek. Sei Hong Kong dan Oetai Hao tahu bahwa ucapan Tiat Kuantot yang itu semata metu hanya sebagai alasan untuk undurkan diri. Maka mereka tiada berkata apa-apa. Tetapi tidak demikian dengan Cabu Kau, ketika mendengar ucapan itu merasa sangat muak, ia mengeluarkan suara dari hidung, dan selagi hendak menyela, Tiong San Hoi Heng yang menyaksikan keadaan demikian segera menggelengkan kepala tersenyum kepada Cabu Kau kemudian berkata, Kalau Toti yang sudah berkata demikian, maka Tiong San Hoi Heng bersama Sei Tai Hiap dan lainnya kini hendak minta diri. Mendengar disebutnya nama Sei Tai Hiap, Tiat Kuantot yang kembali mengerutkan alisnya, katanya dengan perasaan tidak senang, Adik Tiong San, kedatanganmu kali ini sungguh tidak kebetulan, lain kali jika kau hendak datang ke Fohye Tukuan, harus lebih dahulu memberi kabar, supaya pincah bisa menyambut dari jauh jangan dianggap kurang sopan terhadap sahabat lamanya. Tiong San Hoi Heng dapat menangkap maksud kata-kata Tiat Kuantot yang, ia menyesalkan kedatangan secara tiba-tiba, dan membantu Sei Hong Kong dan lain-lain, tetapi ia berlagak tidak tahu. Segera melamaikan tangannya bersama Sei Hong Kong dan lain-lain undurkan diri dari Fohye Tukuan. Turun dari gunung Tiam Chong San melalui satu tikungan, Sei Hong Kong lalu menghentikan langkahnya dan memeriksa luka He E Tiansyang. Tiong San Kui Heng juga tahu bahwa He E Tiansyang terluka parah, alisnya dikerutkan dan bertanya kepada Cabo Kau yang berdiri di sisi dirinya, dia terluka oleh siapa? Agaknya, Cabo Kau yang melihat He E Tiansyang meskipun sudah makan sebuti robak pil yang terbuat dari getah lengci, namun, masih belum tampak agak sembuh, juga merasa cemas, ketika ditanya ia juga tidak bisa memberikan jawaban memuaskan, maka terpaksa menjawab dengan suara perlahan, ia terkena serangan Tiat Kuantot yang yang menggunakan ilmu Tiat Syuyusin Kang. Hebatkah serangannya bertanya Tiong San Kui Heng terkejut? Cabo Kau mengerutkan alisnya, dengan wajah murung dia menjawab, waktu itu Lui Hwa sedang menggunakan senjatanya yang terampuh pasir beracun, apa mau senjata ampuh itu telah digagalkan oleh O.R.T.H.T.H.I.A.P, orang-orang Tiam Chong P yang mengalami kekalahan hebat, menimbulkan kemarahan ketuanya. Tiat Kuantot yang sangat marah dan turun tangan sendiri. Dengan demikian serangannya sudah pasti tidak mengenal kasihan. Mungkin dia menggunakan kekuatan tenaga sepenuhnya. Kalau ditilik dari kekuatan dan kepandaian ketua Tiam Chong P ini dan hebatnya serangan Tiat Syuyusin Kang, apabila dilakukan dengan sepenuh tenaga, sekalipun orang terbuat dari batu juga akan hancur lebur seketika. Tetapi dengan kira bagaimana Hei E.Tian Syang waktu itu tidak mati seketika dan masih bisa pertahankan badannya berkata Tiong San Hui Heng kaget. Berkata sampai di situ ia berhenti sejenak, tiba-tiba ia teringat sesuatu, katanya pula sambil menganggukan kepala, Oh, sekarang aku mengerti, ketika di bawah kaki gunung O.E.Y.San aku pernah memberi Hei E.Tian Syang tiga lembar emas sisik naga pelindung jalan darah peninggalan Tai Piat Sian Jin, mungkin lantaran barang itu yang melindungi jalan darah bagian dadanya sehingga ia tidak sampai mati. Si Hong Kong yang mendengar ucapan itu segera memeriksa dada Hei E.Tian Syang, benar saja ia menemukan. Sisik naga pelindung jalan darah itu berada di jalan darah di bagian dadanya, sedang yang lain berada di bagian punggungnya. Tabib sakti itu setelah mengetahui sebab musabab lantas berkata sambil menghela nafas. Dua jalan darah di bagian dada Hei E.Tian Syang, sama dilindungi oleh pusaka peninggalan Tai Piat Sian Jin, meskipun terkena serangan Tiat Singkang jika lo bisa menahan nafas pada waktu yang tepat, tidak akan menjadi halangan, tapi ia beradat keras, ketika terluka ia telah menggunakan ilmunya untuk melompat bangun dan berkata keras kepada Tiat Kuantot yang sehingga nafas dan tenaga mengalami pukulan hebat, meskipun sudah makan sebuti robot yang dibuat dari getah buah lengci, namun masih. Tiong San Hui Heng melihat Sei Hong Kong setelah memeriksa keadaan Hei E.Tian Syang, wajahnya masih murung, dan kata-katanya itu juga agak keragu-ragu. Ia tahu keadaan sangat gawat, maka perasaannya jadi cemas dan bertanya, mengapa Sei Tai Hiap tidak melanjutkan keteranganmu, apakah sekalipun menggunakan seluruh kepandaianku, paling lama juga cuma bisa menahan jiwanya tujuh hari saja, berkata Sei Hong Kong sambil menghela nafas panjang. Cabu Kau dan Oe Tai Hau yang mendengar ucapan itu saling pandang. Sei Tai Hiap adalah tabib sakti pada dewasa ini, benarkah tidak dapat menolong jiwanya bertanya pula Tiong San Hui Heng cemas. Sei Hong Kong menatap Leng Po Giok Li, kemudian berkata, Nonaca, luka Hei E.Tian Syang sekarang ini serupa keadaannya dengan lukamu waktu kena serangan pasir beracun dahulu, hanya dengan setetes getah pohon lengci, atau setangkai bunga teratai suat lian yang bisa menolong. Tetapi dua macam barang luar biasa itu yang satu ada di lautan timur dan yang lain ada di perbatasan Tibet dalam waktu tujuh hari bagaimana keburu. Tiong San Hui Heng tampak girang, katanya, lautan timur terlalu jauh, tetapi gunung swatsan yang berada di perbatasan Tibet dalam waktu tujuh hari mungkin masih bisa datang kembali. Sei Hong Kong yang mendengar ucapan itu juga teringat kepada kudanya Cheng Hang Kie, maka lantas bertanya kepada Tiong San Hui Heng, Nona Tiong San, apakah kudamu Cheng Hang Kie itu juga kau bawa kemari? Karena mengingat bahwa Sei Hong Kong adalah majikan lama Cheng Hang Kie maka ketika ditanya demikian, wajah Tiong San Hui Heng menjadi merah. Sesaat kemudian ia mengeluarkan siulan pelan, dan kuda yang cerdik itu benar saja lantas mencarinya, melihat Sei Hong Kong lantas menghampiri dan menunjukkan sikapnya yang masih mengenali bekas majikannya yang lama. Ling Po Giok Li Cabo Kao menganggukan kepala dan berkata, dengan adanya kuda istimewa ini, dalam waktu tujuh hari mungkin tidak menjadi soal, tapi buah swat lian itu merupakan barang yang tidak ternilai, bagaimana Pengpek Simpo suka memberikan orang sampai setangkai? Kepandayan orang swat sampai juga merupakan kepandayan yang luar biasa, rasanya tidak mudah kita hadapi. Kalau benar hanya jalan ini yang bisa menolong Hei Etian Siang, meskipun sukar, juga harus dicoba. Apalagi aku memiliki kuda istimewa, siopek serta binatang anehku ini, mungkin aku dapat mendapatkannya, siapa tahu berkata Tiong San Hui Heng. Berkata sampai di situ, ia berpaling dan bertanya kepada Sei Hong Kong, waktunya sudah mendesak, rasanya tidak perlu menghambat lagi, Tiong San Hui Heng kini hendak berangkat ke gunung Tai Swat San, Sei Tai Hiap dan lain-lain di mana hendak menunggu? Sei Hong Kong berpikir sejenak, kemudian berkata, di tepi lautan Jihai sebelah timur ada sebuah kuil tua, kita akan menunggu di sana. Tiong San Hui Heng menganggukan kepala, lantas minta diri dan lompat ke atas kudanya bersama siopek. Dengan cepat kudanya dibedal menuju ke gunung Tai Swat San. Sei Hong Kong dan lain-lain yang menunggu di kuil tua di tepi laut, masih mengalami berbagai kejadian yang mendebarkan hati, tetapi hal itu baiklah kita tunda dulu, kita sekarang mengikuti perjalanan Tiong San Hui Heng. Tiong San Hui Heng yang melakukan perjalanan itu, sepanjang jalan memikirkan dirinya sendiri, ia merasa heran, sebab ia selamanya tidak suka bergaul dengan orang biasa, kesukaannya bergaul dengan binatang, tetapi entah kenapa setelah bertemu muka dan mengadakan pertaruhan dengan Hei E. Tian Siang, hatinya selalu memikirkan pemuda itu, hingga dengan tergesa-gesa ia menyusul ke gunung Tiam Chong San, bahkan setelah melihat Hei E. Tian Siang terluka, ia telah majukan diri memikul tugas berat itu, melakukan perjalanan ribuan pal jauhnya, untuk mencari buah teratai suat lian untuk menyembuhkan luka Hei E. Tian Siang. Kalau memikir semua itu Tiong San Hui Heng merasa malu sendiri, tindakanku ini hanya memenuhi rasa sebagai orang dunia Kang Ou yang harus membantu kawan, dan harus menolong sesama yang terluka, Putri Tian G. W. A. Cheng Mo tidak mungkin bisa terlibat oleh jaring asmara. Siya Opek yang berada dalam pelukannya, ketika melihat majikannya berkata kepada diri sendiri agaknya seperti berubah kelakuannya, lalu menggunakan tangannya untuk menepuk-nepuk pundak Tiong San Hui Heng. Tiong San Hui Heng yang paham bahasanya, tahu bahwa keranya itu telah mengetahui kelakuannya sendiri yang beda dengan biasanya, maka seketika itu wajahnya menjadi merah, pura-pura berkata kepadanya, Siya Opek jangan kau menggoda aku, apakah sesalkan aku mengapa ketika berada di Kuitiai Hei E. Kuan aku tidak memberi kau kesempatan untuk berkelai? Kau harus tahu, bahwa dengan imam itu semuanya merupakan orang-orang yang sangat jahat. Siya Opek yang cerdik ketika mendengar ucapan itu, sepasang matanya berputaran memancarkan cahaya tajam, agaknya merasa penasaran. Tiong San Hui Heng tahu benar bahwa keranya itu berada tinggi, maka ia mengelus-elus manja dan berkata pula sambil tertawa, Sebenarnya kau yang sudah memakai rompi sisik naga peninggalan Tai Piat Sian Jin, ditambah lagi dengan kecerdikanmu, sekalipun ketemu dengan tokoh yang bagaimanapun kuatnya, masih sanggup menghadapi. Untuk selanjutnya, apabila ada kesempatan, aku akan memberi kau bergerak, tetapi jangankah sembarangan mengambil jiwa orang. Siya Opek yang mendengar ucapan itu tampaknya sangat girang, ia menjatuhkan kepalanya di atas pelukan majikannya, sedangkan binatang buas berbulu kuning emas itu yang lari di belakang Cheng Hang Kiei saat itu mengeluarkan suara geramnya yang aneh. Tiong Sun Hui Heng yang mendengar geram binatangnya, sudah mengerti maksudnya, maka ia lalu berkata kepadanya, Tai Wang, kau jangan terlalu gembira dulu, kau berbeda. Dengan siya Opek, oleh karena kau mengikuti aku belum lama, sehingga sifat buasmu masih belum lenyap apabila kau bertindak sembarangan dan melakukan pembunuhan secara sembarangan, aku nanti akan hukum berat padamu. Binatang aneh yang dinamakan Tai Wang itu setelah mendengar ucapan majikannya, lagi pula dengan memperhatikan sikap nonanya, badannya gemetar agaknya sangat takut. Tiong Sun Hui Heng sangat sayang kepada tiga binatangnya itu, ketika menyaksikan binatang buas itu demikian sikapnya, ia merasa kasehan, maka lantas berkata sambil tersenyum, Tai Wang, kali ini setelah perjalanan kita dari gunung Tai Swatsan, kau jangan berlaku sembarangan, segala galanya kalau kau menurut benar kataku, aku nanti akan menyayangi dirimu seperti aku menyayangi diri siya Opek. Dengan mengandalkan kudanya yang istimewa, baru dua hari lebih sudah tiba di daerah pegunungan Tai Swatsan tempat kediaman ketua Swatsan Pai Pengpok Sin Kun bersama istrinya Mao Giok Cheng, yang terletak di tempat yang tertinggi yang dinamakan Hian Pengguan. Kalau kuda biasa, di tempat yang diliputi oleh salju dan berhawa dingin itu pasti sudah kaku kedinginan, apalagi untuk lari. Tetapi kuda Cheng Hang Kiai adalah kuda istimewa, ia sedikit pun rupanya tidak takut dingin. Di atas pegunungan yang penuh salju ia bisa naik seperti berjalan di tanah datar. Puncak gunung tertinggi itu ada sebuah dataran tinggi yang terbuat dari salju keras dan pintu gerbangnya terpanjang sebuah papan gedung Hian Pengguan. Tiong Sun Hui Heng yang sifatnya lemah lembut dan ramah tamah, tidak suka berlaku curang, turun dari keduanya. Terpisah dari tempat itu kira-kira tiga tombak dengan menggandeng kudanya ia berjalan lambat-lambat. Terpisah dengan pintu gerbang Hian Pengguan masih satu tombak lebih, kedatangannya itu disambut oleh dua pelayan wanita berbaju putih. Dua pelayan itu memberi hormat, ia bertanya sambil tersenyum. Bolehkah numpang tanya, siapakah nama nona yang mulia? Adakah hendak berjumpa dengan ketua kami suami istri? Tiong Sun Hui Heng melihat pelayan berbaju putih itu semuanya sangat cantik, orangnya pun ramah tamah, ditambah lagi ketika melihat pakaian yang tipis meskipun berdiri di atas gunung yang hawanya dingin. Demikian rupa sudah pasti memiliki kepandayaan ilmu tinggi, maka ia juga menjawab sambil senyum. Namaku Tiong Sun Hui Heng, bagaimana sebutan suci berdua? Dua pelayan wanita berbaju putih yang cantik manis itu ketika disebut tenci oleh Tiong Sun Hui Heng. Muka mereka merah, maka buru-buru memberi hormat dan menjawab. Nona, kita berdua adalah saudara sekandung, namaku Leng Heng dan dia ini Leng Kiat, suatsan pengbu Leng Pekciok adalah kakek kita. Nona adalah putih Tiong Sun Loh Chiampui yang namanya sangat kesohor, tingkatannya lebih tua setingkat daripada kita. Mendengar keterangan bahwa Leng Heng dan Leng Kiat itu adalah cucu Leng Pengciok, memang sebenarnya tingkatannya sendiri masih tua setingkat daripada mereka. Maka ia juga tidak merendah lagi. Selagi hendak memberikan maksud kedatangannya yang hendak menjumpai pengpok. Sinkun, Leng Kiat yakun berdiri di sebelah kanan, agaknya merasa senang dengan Tiong Sun Hui Heng, lantas berkata sambil tersenyum. Nona Tiong Sun, kau datang dari jauh pasti ada maksudnya. Sebaiknya kau berunding dengan nyonya saja. Sebab ada nyonya lebih ramah. Sinkun sendiri sejak pulang dari gunung Oeyesan, karena terbokong oleh orang jahat, hingga kini masih marah-marah saja. Beberapa kali ia ingin pergi ke daerah Tiong Goan bersama kakeku untuk menyelidiki siapakah yang menggunakan duri beracun tian kengcek itu, maka rasanya susah diajak bicara. Tiong Sun Hui Heng tersenyum sambil menganggukan kepala. Leng Kiat lalu berkata kepada Leng Eng. Enci, kau pergi kawani bibit Tiong Sun pergi pesiar ke gunung untuk menikmati pemandangan alam di sekitar Hian Pengguan, aku akan memberitahukan kepada nyonya. Sehabis berkata, ia bergerak menuju ke sebuah bangunan yang bentuknya seperti goa wa. Gerakannya gesit sekali, menunjukkan betapa tinggi ilmunya meringankan tubuh. Leng Eng mengawasi sia opek yang berada dalam pelukan Tiong Sun Hui Heng, dan binatang aneh berbulu emas serta kuda Cheng Hang Kiat, lantas berkata sambil tersenyum. Bibit Tiong Sun, kudanya terlalu bagus sekali, dan kerap putih ini rupanya sangat lucu. Kita di sini di daerah dingin yang hampir tiap hari turun salju, juga memelihara sepasang kera salju, kecuali bulunya yang putih, bentuknya mirip dengan binatang berbulu warna emas ini. Tiong Sun Hui Heng baru menyahut, ooooh, dan selagi hendak bertanya, tiba-tiba dari dalam goa wa salju itu ada orang keluar. Orang yang baru keluar itu gerakannya sangat indah dan lemah gemulai, sebentar saja sudah tiba di hadapan matanya. Dia adalah seorang wanita cantik setengah umur yang mengenakan pakaian warna umu. Tiong Sun Hui Heng tahu bahwa wanita cantik setengah umur ini pasti adalah istri pengpok Sin Kun Mao Giok Cheng, maka lalu berkata sambil tersenyum, Bo Ampue Tiong Sun Hui Heng, oleh karena ada suatu urusan, dari jauh Bo Ampue datang kemari, harap Mao Lo Chiang puan maafkan atas tindakanku ini. Istri pengpok Sin Kun Mao Giok Cheng memang seorang yang ramah tamah, ditambah lagi sikapnya yang simpatik dari Tiong Sun Hui Heng, apalagi sia opek menimbulkan suka kepada orang yang melihatnya, maka lantas berkata sambil tersenyum, Nona Tiong Sun, kau datang dari tempat jauh, pula ada urusan penting. Sebetulnya aku akan persilahkan kau masuk ke dalam gubuku ini, untuk menyambutka sebagaimana mestinya, tetapi oleh karena suamiku sejak pulang dari gunung O E Yesan, keadaannya kurang baik. Tanda petik. Tidak menantikan Mao Giok Cheng habis kata-katanya, Tiong Sun Hui Heng sudah memberi hormat dan berkata sambil tertawa. Tiong Sun Hui Heng tidak berani mengganggu Sin Kun, tetapi karena salah satu sahabat Bo Am Pu terkena serangan ilmu Tiat Siu Sinkang dari ketua Tiam Cong Pai Tiat Kuantoti yang sehingga mendapat luka dalam, maka barulah memerlukan datang kemari. Sudikah kiranya Mao Lo Chiampu memberikan setangkai buah teratai suat lian? Supaya dapat Bo Am Pu gunakan untuk menolong jiwanya. Mao Giok Cheng setelah mendengar keterangan Tiong Sun Hui Heng bahwa kedatangannya itu hendak minta buah suat lian, sikapnya menunjukkan keberatan, katanya lambat-lambat. Daerah pegunungan Tianjan Pengsan ini, meskipun tumbuh tanaman buah teratai suat lian tetapi juga hanya ada tiga tangkai saja, yang lainnya oleh karena waktunya belum tiba, sebagian besar warnanya masih putih, masih boleh dianggap sebagai obat biasa saja. Tiong Sun Hui Heng yang mendengar keterangan itu baru saja merasa lega karena sikap Mao Giok Cheng yang demikian ramah dan baik hatinya, apalagi buah teratai suat lian itu ada tiga tangkai banyaknya, mungkin suka memberikan setangkai padanya. Tetapi pada saat itu Mao Giok Cheng sudah berkata pula, tetapi tiga tangkai buah teratai itu, setengah sudah diambil oleh Duta Bunga Mawar dan ketika suamiku dan aku terkena serangan di bawah kaki gunung Oeyesan sudah mengenakan setengah tangkai lagi, dan untuk menjaga serangan penjahat itu lagi, yang menggunakan duri beracun secara sembarangan, suamiku kembali memetik setangkai lagi, dibuat obat yang dapat digunakan untuk memunahkan racun. Maka itu, sekarang ini hanya tinggal setangkai saja dan merupakan yang terakhir. Tiong Sun Hui Heng ketika mendengar bahwa buah teratai itu tinggal setangkai yang terakhir, alisnya dikerutkan, wajahnya menunjukkan sikap kecewa. Menampak wajah Tiong Sun Hui Heng diliputi oleh rasa sedih, Mao Giok Cheng lantas berkata sambil menghela nafas, Kami suami istri meskipun berdiam di goa wahian penggoan dan mendirikan partai swat San Pai tetapi buah teratai swat lian itu adalah tumbuhan alam yang dikaruniai oleh Tuhan. Agaknya tidak pantas kalau kami kangkangi sebagai milik sendiri. Maksud Mao Lo Chiampua, apakah kiranya Lo Chiampua tidak melarang orang lain masuk ke lembah Tian Han Kok untuk mengambil buah teratai itu? Melarang sih tidak, tetapi ada tiga rupa ketentuan yang rasanya sulit ditembus, maka selama itu belum pernah ada orang luar yang berhasil mengambil buah teratai itu dari lembah Tian Han Kok. Mao Lo Chiampua, Sudikah kiranya Lo Chiampua memberitahukan kepada Bo Ampua tentang tiga ketentuan itu? Mao Giok Cheng mengawasi Tiong Sun Hui Heng dan tiga ekor binatang ajaibnya itu dengan bergiliran, kemudian berkata sambil menganggukkan kepala, ketentuan pertama ialah, buah teratai swat lian itu tumbuh di atas tebing salju setinggi sepuluh tombak, orang yang hendak mengambil dilarang menggunakan segala macam alat tambang juga senjata rahasia. Harus diambilnya dengan mendaki ke atas tebing tersebut, supaya jangan merusak akarnya. Tiong Sun Hui Heng memandang Xiaopec sejenak, ia rasa bahwa ketentuan pertama ini mungkin dapat menyulitkan orang lain, tetapi tidak demikian dengan si kera kecil itu. Maka ia lalu bertanya pula, dan apakah ketentuan yang kedua itu? Di dalam lembah Tian Han Kiok, ada berdiam dua ekor orang hutan daerah dingin, tenaganya kuat sekali, luar biasa ganasnya. Mereka bertugas menjaga buah teratai swat lian. Orang yang hendak mengambil buah teratai tersebut hanya boleh mengusirnya, tidak boleh membinasakan dengan tangan ganas. Tiong Sun Hui Heng sebagai seorang gadis yang memiliki kepandaian menjinakan segala binatang buas, maka terhadap ketentuan kedua itu agaknya mudah diatasi. Maka diam-diam ia merasa girang dan menanyakan lagi ketentuan yang ketiga. Ma O Giok Cheng yang tadi menampak wajah gadis itu sangat murung, tetapi setelah mendengar keterangan tentang dua ketentuan itu, mendadak berubah ramai dengan senyuman, agaknya sedikit pun tidak anggap soal penting dua ketentuan itu. Maka ia lalu berkata dengan perasaan heran. Dua ketentuan itu tadi, adalah ketentuan yang harus ditaati pada sebelum bertindak-hendak mengambil buah teratai, tetapi ketentuan yang ketiga ini, adalah ketentuan yang mengenai sesudahnya. Barang siapa yang berhasil mendapatkan buah teratai suat lian, diharuskan berdiam di dalam lembah Tian Hongkot tiga hari lamanya untuk diuji kekuatannya bisa tahan hawa dingin atau tidak, setelah itu baru diperbolehkan keluar. Ketentuan ketiga inilah yang menyulitkan Tiong Sun Hui Heng, sebab Hei E.T. Hian Siang yang sedang menghadapi bahaya maut, apabila tiga hari kemudian baru boleh keluar dari lembah Tian Hongkot, bukankah akan memperlambat waktunya yang sudah ditetapkan dalam tujuh hari harus sudah kembali? Ma O.Giok Cheng kembali menampak wajah Tiong Sun Hui Heng menjadi murung, lalu menghela nafas, kemudian berkata, Tiga ketentuan ini, sesungguhnya terlalu sulit tetapi buah teratai suat lian itu merupakan obat ajaib dan sangat mujarab serta jarang ada di dalam dunia, maka suat sanpai mau tak mau. Tiong Sun Hui Heng segera memotongnya. Bo Ampua bukan takut menghadapi tiga ketentuan itu, hanya minta Ma O.Giom Pua supaya sudi memberi sedikit kelonggaran. Nona Tiong Sun, kau denganku seperti ada jodoh, begitu aku melihat kau, aku merasa suka, kelonggaran bagaimana yang kau kehendaki? Katakanlah terus terang, jikalau tidak keterlaluan, aku pasti akan meluluskan permintaanmu. Mendengar ucapan itu, Tiong Sun Hui Heng sudah lebih dulu mengaturkan terima kasih, kemudian berkata sambil tersenyum. Tiong Sun Hui Heng karena sahabat karibnya terluka parah, barulah datang kemari menggenggu Lo Ciam Pua. Seandainya Bo Ampua ada jodoh dapat mentaati dua ketentuan yang terdahulu, sehingga berhasil mendapatkan buah teratai suat lian, maka Bo Ampua minta Lo Ciam Pua memberi izin supaya mengirim lebih dulu kepada bintang peliharaan Bo Ampua, ke Gunung Im Cong San, untuk menolong jiwa sahabat Bo Ampua yang terluka itu. Setelah itu Bo Ampua dengan seorang diri akan berdiam tiga hari lamanya di dalam lembah Tian Hong Kong. Setelah batas waktu tiga hari sudah terpenuhi, baru keluar dari lembah. Mendengarkan permintaan Tiong Sun Hui Heng yang cukup pantas, Mao Giok Cheng lalu berpikir, kemudian berkata sambil menganggukan kepala, demikian besar perhatian Nona terhadap sahabatmu itu sudah tentu aku bersedia menerima baik permintaanmu ini, tetapi dua ketentuan yang terdahulu, rasanya sudah sulit sekali, apalagi ketentuan yang ketiga, harus berdiam di dalam lembah Tian Hong Kong tiga hari, menahan lapar dan hawa dingin, di samping itu juga ada kemungkinan terancam arus hawa yang dapat menghancurkan tulang, telinga dan hidung, apakah Nona Tiong Sun kiranya sanggup? Tiong Sun Hui Heng sedikit pun tidak gentar, katanya dengan sikap menghormat. Terima kasih atas kesediaan Lo Chiang Pua meluluskan permintaan Bo Am Pua, tapi kini Bo Am Pua hendak memberi pesan beberapa patah kata kepada kuda Bo Am Pua ini, setelah itu mohon Lo Chiang Pua menunjukkan jalannya yang menuju ke lembah Tian Hong Kong. Sehabis berkata demikian, ia memutar diri, lalu menghampiri kudanya Cheng Hong Kie. Di telinga kedua istimewa itu ia mengucapkan beberapa patah kata dengan suara sangat pelahan. Kuda itu tampak mengangguk-anggukan kepalanya, mukanya yang panjang ditempelkan kepada muka majikannya, hingga tampaknya sangat mesra. Setelah itu, lantas lari keluar, di dekat tempat itu ia mencari tempat sendiri untuk beristirahat. Ma O Giok Cheng yang menyaksikan semua kejadian itu, diam-diam merasa heran, tanyanya kepada Tiong Sun Hui Heng. Nona Tiong Sun, kudamu ini demikian cerdik, apakah bukan kuda Cheng Hong Kie yang sangat terkenal kecerdikannya itu? Tiong Sun Hui Heng menganggukkan kepala, memenarkan dugaan Ma O Giok Cheng, lalu menanyakan lagi jalannya menuju ke lembah Tian Hong Kong. Ma O Giok Cheng mengawasi Xia Opek dan Tai Wong sebentar, lalu bertanya sambil tersenyum. Apakah Nona juga hendak membawa dua binatang peliharaan ini ke lembah Tian Hong Kong? Tiong Sun Hui Heng mengelus Xia Opek dan Tai Wong, lalu menjawab. Keras sangat cerdik ini, selamanya tidak mau berpisah dengan Bo Am Pua, Kalau Bo Am Pua bawa, mungkin ada juga gunanya. Ia berdiam sejenak, kemudian berkata pula sambil menunjuk Tai Wong. Tentang Tai Wong ini, setelah Bo Am Pua berhasil mendapatkan buah teratai suat lian, Bo Am Pua suruh dia pulang dahulu ke tepi laut di Provinsi Inlem. Kalau Nona memang sudah mengambil keputusan demikian, baiklah aku akan antar sendiri padamu ke lembah Tian Hong Kong. Mendengar ucapan itu, Tiong Sun Hui Heng lalu mengucapkan selamat berpisah dengan Lengeng dan Lengkiat, kemudian ikut Ma O Giok Cheng ke lembah Tian Hong Kong, yang letaknya di sebelah barat Dayahian Pengguan, di tengah-tengah antara puncak gunung Cek Tian dan Tiat Bong. Dalam perjalanan, Ma O Giok Cheng berkata kepada Tiong Sun Hui Heng sambil tersenyum. Hari ini Nona masuk ke lembah Tian Hong Kong, waktunya baik, sebab arus hawa dingin yang sangat berbahaya itu, pada setiap waktu tertentu paling hebat. Tadi malam baru saja lebat waktu tertentu it, maka hawa dingin mulai hari ini agak kurang, sedikit hangat daripada waktu biasa. Keterangan nyonya rumah itu seolah-olah memberikan petunjuk, maka Tiong Sun Hui Heng malu-malu menyatakan terima kasihnya. Sementara itu, Ma O Giok Cheng sudah melanjutkan kata-katanya, terhadap ancaman bahaya alam semacam ini, aku juga tidak dapat memberi petunjuk yang tepat. Aku hanya tahu bahwa dahulu orang-orang yang masuk ke lembah Tian Hong Kong hendak mengambil buah teratai merah itu, sebagian besar mati kedinginan terserang oleh arus hawa dingin itu. Mereka itu kebanyakan karena mengandalkan ilmu kekuatan tenaga dalamnya yang dianggapnya sudah sempurna betul, ketika terserang oleh arus hawa dingin, telah menggunakan hawa murni dalam tubuhnya yang termasuk hawa panas. Dan akhirnya, betapapun tinggi kepandayan mereka, betapa hebat kekuatan tenaga dalam mereka, bagaimana sanggup bertahan serangan hawa dari alam sampai tiga hari? Maka pada akhirnya tidak mampu lagi menghindarkan diri dari bencana. Sebaiknya berusaha berjaga-jaga dengan jalan menghitung tepat waktunya arus hawa dingin itu datang. Sewaktu memasuki lembah, sedapat mungkin berlaku tenang, simpan tenaga, begitu arus hawa dingin timbul, baru menggunakan hawa murni dalam tubuh, perlahan-lahan disalurkan ke seluruh tubuh, jangan sampai jalannya darah terganggu. Dengan kira demikian, mungkin bisa terhindar dari bencana. Tiong Sun Hui Heng yang sangat cerdik, mendengar ucapan itu, ia sudah mengerti bahwa Mao Giok Cheng sengaja memberikan petunjuk yang sangat berharga baginya bagaimana menolak serangan arus hawa dingin, apabila arus itu datang. Demikian besar cinta Lo Chiampua terhadap Bo Ampual, terlebih dahulu Bo Ampual mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas Budi Lo Chiampua, di kemudian hari apabila Lo Chiampua membutuhkan bantuan tenaga Bo Ampual, Bo Ampual pasti menyediakan tenaga untuk membalas Budi Lo Chiampua ini. Mao Giok Cheng pikir, Tian Gwa Cheng Mo Tiong Sun Seng adalah salah seorang dari tiga aneh rimba persilatan yang Kukoei dan paling sukar dilayani, tetapi putri satu-satunya ini mengapa sikapnya lemah-lembut, ramah-tamah, sangat menyenangkan? Karena keadaannya yang sangat baik terhadap gadis itu, maka diberitahunya lagi beberapa petunjuk yang berharga. Katanya. Tetapi, apa yang kukatakan tadi, semua ditujukan kepada orang-orang yang tidak berhasil mengambil buah teratai suap glian. Karena Nona adalah keturunan tokoh kenamaan, mungkin jauh berbeda dengan orang lain. Apabila dalam perjalanan Bu ini, berhasil mendapatkan buah teratai itu, sudah tentu semuanya tidak perlu dikhawatirkan. Tiong Sun Hui Heng masih hendak menanyakan sebabnya, keduanya sudah tiba di depan mulut lembah Tian Han Kot yang tertutup oleh batu besar setinggi 4-5 tombak, sehingga orang yang hendak masuk ke dalam lembah harus melompati batu tinggi itu. Ma Ogyiok Cheng berhenti dan berkata sambil menunjuk batu besar itu. Kebesaran alam, sesungguhnya di luar perhitungan manusia. Seperti batu ini, adanya tepat menutupi mulut lembah, juga berfungsi menahan meniupnya angin dingin dari dalam lembah. Jikalau tidak ada batu besar ini, entah bagaimana keadaannya kediaman kita dihian pengguan? Nanti kalau Nona lompat masuk melalui batu ini, harap berlaku hati-hati. Aku sudah bicara terlalu banyak terhadapmu, ini sudah melampaui batas-batas ketentaraan yang sudah kita tetapkan. Maka untuk sementara aku harus meninggalkan kau, tiga hari kemudian, aku nanti datang lagi, untuk menyambut kau keluar dari lembah. Tiong Sun Hui Heng anggap bahwa nyonya rumah itu sangat baik sekali, maka lalu menarik tangannya dan berkata sambil tertawa. Mau lociampua, sambutan lociampua terhadap Boampua sesungguhnya baik sekali, selanjutnya Boampua ingin supaya banyak mengadakan perhubungan. Ma Ogyiok Cheng menganggukan kepala sambil tersenyum, Tiong Sun Hui Heng berkata pula sambil tersenyum manis, tetapi sebutan lociampua ini rasanya kurang intim, untuk selanjutnya bolehkah kalau Boampua sebut lociampua bibis saja? Mempunyai seorang kemenakan seperti kau cantik manis ini, siapakah orangnya yang tidak senang? Aku sudah perhitungkan timbul dan berlalunya arus hawa dingin yang sangat ganas itu, kalau sekarang ini kau masuk ke lembah mengambil buah teratai, waktunya sangat tepat. Maka aku yang menjadi bibimu ini, tidak perlu banyak bicara lagi. Tiga hari kemudian aku nanti datang lagi untuk menyambut kau. Sehabis berkata ia melamaikan tangan sambil tersenyum, kemudian meninggalkan Tiong Sun Hui Heng seorang diri. Sepulangnya di rumah, ia telah memberitahukan kepada suaminya bahwa ia sudah memungut seorang kemenakan perempuan yang cantik manis. Tiong Sun Hui Heng mengawasi berlalunya Mao Giok Cheng, mengingat pesan bibinya tadi, maka ia harus segera masuk ke lembah untuk melaksanakan tugasnya. Pada saat itu, Sia Opek Sikera Kecil Putih sudah lompat-lompatan dalam dukungan majikannya. Tiong Sun Hui Heng sudah mengerti maksud Sia Opek, maka melepaskan tangannya, dan secepat kilat monyet itu sudah melesat ke atas batu tinggi. Tiong Sun Hui Heng khawatir monyetnya mendapat kesulitan, maka diperintahkannya turun pula, kemudian bersama-sama dengannya lompat melesat ke atas batu. Benar saja, baru saja berada di atas batu, hawa dingin dirasakan semakin hebat. Untung Tiong Sun Hui Heng yang sejak anak-anak sudah mendapat didikan sendiri dari ayahnya, ditambah lagi dengan ilmunya yang pandai menjinakan binatang, maka sejak anak-anak sudah banyak sekali makan buah-buahan ajaib yang didapatkan dari kawan-kawan binatangnya. Ilmu dan kekuatan tenaga dalam maupun kepandain ilmu silatnya, bukan saja jauh lebih tinggi daripada Hei Etian Siang dan anak-anak muda sebayanya, sekalipun para ketua delapan partai besar pada waktu itu, juga harus pandang lain. Maka meskipun harus berlaku sangat hati-hati, tetapi sedikit pun tidak merasa takut. Ia memperhatikan keadaan dalam lembah sejenak, lantas melompat turun. Lembah Tian Hong Kong berbeda dengan lembah biasa, hanya merupakan lembah sempit bagaikan jalanan berliku-liku. Oleh karena di kedua sampingnya semua adalah tebing-tebing saja tingginya ratusan tombak, maka tiada pemandangan alam yang menghijau. Di permukaan bumi hanya terbentang pemandangan yang putih meletak dan hawanya yang dingin meresap tulang. Tiong Sun Hui Heng bersama dua ekor binatangnya yang luar biasa, setelah melompat turun ke dalam lembah, lantas berkata kepada Tai Wong. Tai Wong, keluarkan suaramu, coba pancing keluar dua binatang orang utan dari dalam lembah, aku pikir hendak. Dijinakan dulu, supaya jangan mengganggu usaha kita untuk mengambil buah teratai. Mendengar perintah majikannya, Tai Wong lantas pentang mulutnya yang lebar, tetapi Xiaopek mendadak melarangnya. Semula Tiong Sun Hui Heng merasa heran, tetapi kemudian lantas mengerti, ia berkata sambil tersenyum. Xiaopek sungguh pintar, Tai Wong jangan terlalu nyaring suaramu. Aku pernah dengar ayah berkata, dalam daerah pegunungan salju, ku mandangnya ekor sangat nyaring sekali, maka tidak boleh mengeluarkan suara terlalu keras. Jikalau tidak, bisa menimbulkan gugur salju, ini merupakan suatu bencana besar. Tai Wong meski agak bodoh kalau dibanding dengan Xiaopek, tetapi Toh masih lebih cerdik daripada binatang buas biasa. Maka setelah mendengar pesan majikannya, benar saja, ia tidak berani mengeluarkan suara terlalu nyaring. Suara yang keluar dari mulutnya itu, seolah-olah suara yang keluar dari mulut seorang tokoh berkepandaian tinggi yang menggunakan ilmu tenaga dalam. Sesaat kemudian, benar saja segera mendapat sambutan dari tempat yang agak jauh. Tiong Sun Hui Heng berdiri di tengah-tengah antara dua binatangnya, matanya ditujukan ke tempat jalanan tikungan sejauh lima atau enam tombak. Tak lama kemudian, dari atas tebing melayang turun dua sosok bayangan putih, itu adalah dua ekor orang hutan setinggi lima kaki, sekujur badannya berbulu putih sepanjang kira-kira enam dim yang sangat menyolok adalah sepasang lengannya yang sangat panjang. Orang hutan salju itu meskipun galak, tetapi lagaknya sangat cerdik dan tidak berlaku gegabah. Mungkin tahu bahwa Tai Wong tidak mudah didekati, maka lantas berhenti di depan Tiong Sun Hui Heng bertiga sejak kira-kira tiga tombak. Sia Opek memandang sebentar kepada dua ekor binatang itu, tangan dan kakinya bergerak-gerak, demikian pula mulutnya juga cecuitan tidak ada hentinya. Tiong Sun Hui Heng yang mengerti bahasa binatang, mengetahui maksud Sia Opek yang memuji dua orang hutan itu. Sia Opek, meskipun mereka sangat menyenangkan, tetapi adalah binatang peliharaan Suat San Pai, apakah kau ingin ajak mereka pulang? Ada Tai Wong terlalu keras, jikalau sampai terjadi pertarungan, mungkin akan menimbulkan luka pada mereka. Sebaiknya kau saja yang menghadapi mereka untuk bertanding mengadu kekuatan tenaga, biar mereka merasa kagum dulu, nanti aku akan berbicara sendiri dengan mereka. Mendengar perintah majikannya, Sia Opek berjalan perlahan-lahan menghampiri dua eko orang hutan yang memandang dirinya dengan sikap tegang. Ia mengeluarkan suara dari mulutnya dan mengacungkan tangan depan untuk memberi tanda kepada mereka. Orang hutan salju itu juga termasuk sejenis binatang monyet, bahasa mereka sudah tentu sama. Maka mereka segera mengerti maksud Sia Opek yang mengajak bertanding kekuatan tenaga. Pikiran binatang monyet, hampir sesuai dengan pikiran manusia, dua ekor orang hutan salju itu meskipun tahu keadaan lawannya agak berbeda dengan yang lain, mungkin tidak mudah dihadapi, tetapi dianggapnya terlalu pendek dan kecil. Apabila dihadapi dengan berduaan bersama kawannya, monyet kecil itu pasti bonyok. Selagi mereka saling berpandangan, Sia Opek sudah bertindak lebih dulu. Secepat kilat ia lompat setinggi beberapa tombak, melalui kepala merek. Di tengah udara berjumpalitan lagi, dua tangannya menyambar batang leher dua orang hutan dan kemudian dilemparkan jauh-jauh. Dua ekor binatang aneh yang tinggi besar itu, ternyata sudah terlempar jatuh sejauh beberapa kaki. Dua ekor orang hutan itu sesungguhnya tidak menduga bahwa monyet kecil itu memiliki kekuatan tenaga ia demikian hebat. Baru saja mereka berusaha merayap bangun dengan kalapnya, Sia Opek sudah mengulurkan tangannya lagi, dan menyambar dada orang hutan yang berada di sebelah kiri. Orang hutan itu mengelakkan diri ke samping, lalu balik menyambar diri Sia Opek. Sia Opek yang merupakan seekor binatang luar biasa, sengaja hendak mempertontonkan kekuatan tenaganya, maka ketika melihat lawannya menyambar, ia tidak mengelak, malah membiarkan dirinya disergap oleh lawannya. Orang hutan itu menganggap bahwa kali ini pasti dapat mematahkan tangan Sia Opek, tetapi dugaannya itu ternyata keliru. Betapapun keras dan runcing kuku jari yang menerkam tubuh Sia Opek, tetapi seolah-olah tidak dirasakan olehnya. Malah sebaliknya, dengan tangan kiri Sia Opek menggunakan gerak tipu dari ilmu silatuan Kong Chiang Hoat melakukan serangannya, hingga serangan itu mengenakan telak dada lawannya. Orang hutan itu seolah-olah digenjot oleh martil besar, seketika itu juga mundur terhuyung-huyung beberapa langkah dan hampir jatuh rubuh di tanah. Orang hutan yang bertubuh tinggi besar dan kekar ini, kini baru merasa gentar, mereka berdua mengawasi Sia Opek dengan sikap terheran-heran. Tiong Sun Hui Heng yang menyaksikan semua kejadian, ia menganggap bahwa saatnya sudah tiba untuk turun tangan sendiri. Maka ia lalu berjalan menghampiri dan berkata sambil tersenyum. Sia Opek, sudah cukup, jikalau mereka timbul sifat buasnya dan berlaku nekat, bisa menimbulkan akibat tidak baik. Di samping memberi peringatan kepada Sia Opek, ia sudah berjalan menghampiri dua orang hutan putih itu. Tiong Sun Hui Heng suka bersahabat dengan kawanan binatang, nyalinya besar, sikapnya lemah lembut namun mengandung wibawa. Orang hutan yang biasanya sangat galak itu, kini memandangnya dengan perasaan aneh, sedikit pun tidak berani bergerak. Tiba di depan orang hutan, Tiong Sun Hui Heng menggunakan bahasa monyet, berkata kepada dua orang hutan itu. Orang hutan, Sia Opek dan Tai Wong peliharaanku ini, kekuatan tenaganya lebih besar daripada kalian berdua, perlu apa kalian berkelahi dengan mereka? Biarlah kita mengambil buah teratai suat lian, untuk menolong jiwa orang. Dua orang hutan itu setengah mengerti setengah tidak, mereka masih tetap tidak bergerak, hanya pentang matanya lebar-lebar. Tiong Sun Hui Heng sangat suka kepada dua ekor orang hutan itu, maka lantas memberanikan diri, mengelus-elus bulu mereka yang putih halus dan panjang. Dua ekor orang hutan itu semula agak takut, tetapi setelah mengetahui bahwa gadis itu tidak mengandung maksud jahat, malah merasa girang. Mereka membiarkan kepalanya dielus-elus dengan membuka lebar mulutnya, tetapi tidak bergerak sama sekali. Tampaknya sangat jenak. Tiong Sun Hui Heng tahu bahwa dua ekor orang hutan itu bukan saja sudah mulai jenak, bahkan sudah ada tanda-tanda hendak menyerah. Maka dengan sikap lebih mesra ia minta dua lembar bulu dari mereka. Benar saja, dua ekor orang hutan itu memenuhi permintaannya, masing-masing mencabut selembar bulu dari kepalanya dan diberikan kepada Tiong Sun Hui Heng. Apalagi binatang-binatang sejenis monyet, kalau suka memberikan bulunya, berarti sudah bersedia menakluk dan tidak berani berontak lagi. Tiong Sun Hui Heng yang menyaksikan sikap demikian, sudah tentu sangat girang. Ia menerima pemberian bulu orang hutan itu dan meminta supaya menunjukkan jalannya yang menuju ke tempat pohon bunga teratai suat lian. Benar saja dua ekor orang hutan itu lantas menurut. Dengan berjalan dulu di muka, mereka mengantarkan Tiong Sun Hui Heng berjalan menuju ke bagian dalam lembah Tian Hong Kong. Tiong Sun Hui Heng bersama dua ekor binatangnya yang mengikuti orang hutan itu, dapat merasakan bahwa hawa udara dalam lembah itu semakin dalam semakin dingin. Jika tidak memiliki kekuatan tenaga dalam cukup sempurna, tidak menunggu timbulnya arus dingin yang jahat itu, juga sudah mati kaku. Setelah melalui banyak jalan tikungan, keadaan lembah semakin sempit, tebing di kedua sisi menjulang tinggi ke langit. Dua ekor orang hutan itu mendadak menghentikan langkahnya. Tiong Sun Hui Heng mendongakan kepala. Di atas tebing yang tingginya kira-kira 30 tombak itu, tampak setangkai bunga aneh berbentuk mirip dengan bunga teratai berwarna merah. Maka ia lalu berkata kepada dua orang-orang hutan itu. Bunga merah itu, apakah bunga teratai yang disebut suat lian itu? Dua orang hutan itu mengangguk-anggukan kepala dan mengeluarkan kata-kata dalam bahasa binatangnya, maksudnya membenarkan pertanyaan Tiong Sun Hui Heng. Tetapi karena takut larangan dari Mao Giok Cheng dan suaminya, maka tidak berani mengganggunya. Tiong Sun Hui Heng tertawa dan menepuk-nepuk bahu dua orang hutan itu, kemudian berkata sambil menunjuk Xiaopek. Tebing setinggi 30 tombak, barangkali tidak menyulitkan Xiaopek. Kamu tidak perlu membantu, tetapi jangan mengganggu, itu saja sudah cukup. Setelah itu ia berpaling dan berkata kepada Xiaopek, Xiaopek, kau perhitungkan dulu masak-masak, apakah kau sanggup mencapai ke atas itu? Xiaopek mendongakan kepala mengawasi bunga teratai warna merah itu kemudian menganggukkan kepala. Tiong Sun Hui Heng berkata pula, kalau kau sanggup naik ke atas, bukalah rompi emasmu, supaya tidak licin. Tetapi Xiaopek tidak menurut, sebaliknya sudah mengeluarkan suara siulan yang panjang kemudian melompat melesat setinggi 78 tombak dengan masih menggunakan rompi emas itu. Menyaksikan Xiaopek demikian membandel, Tiong Sun Hui Heng hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum. Xiaopek yang mengapung di tengah udara, dengan beberapa kali lompatan, sudah tiba dekat bunga teratai suat lian. Dua orang utan itu yang menyaksikan gerakan Xiaopek demikian lincah, juga mengawasinya dengan perasaan kagum. Dengan sangat mudah Xiaopek menunaikan tugasnya, setelah memetik bunga teratainya, kembali mengore akarnya di dalam salju. Tiong Sun Hui Heng yang mengingat kebaikan Mao Giok Cheng, ketika menyaksikan perbuatan Xiaopek, lantas berseru menjegahnya. Tetapi ternyata sudah terlambat, tangan Xiaopek yang jail sudah berhasil mengore akarnya sebesar lengan manusia yang warnanya putih. Setelah itu, ia melayang turun dan langsung menuju ke dalam pelukan majikannya. Karena sudah terlanjur, disesalkan pun tidak ada gunanya. Sebelum ditegurnya, mulutnya sudah dimasuki sepotong buah teratai oleh Xiaopek. Tiong Sun Hui Heng yang tidak mau mengecewakan hati binatang peliharaannya, terpaksa menerimanya. Ketika barang itu terkunyah oleh giginya, menimbulkan rasa dan bau sangat harum, dan sebentar kemudian setelah berada dalam perutnya, sekujur tubuhnya merasa hangat, tidak lagi merasa takut oleh hawa dingin. Pada waktu itu, ia baru teringat kepada perhatian Mao Giok Cheng, asal bisa mendapatkan akar dan buahnya bunga teratai suat lian, tidak perlu khawatir apa-apa. Mungkin yang ditujukan adalah buah ini, dan mungkin pula jika dimakan semua, tidak takut kepada serangan arus hawa dingin yang sangat jahat itu lagi. Karena yang diambil oleh Xiaopek cukup besar, lalu dibagi-bagikan kepada Xiaopek, Tai Wong dan dua orang utan itu. Setelah itu ia menyerahkan suat lian merah kepada Tai Wong, suruh binatang itu bawa ke kuil di mana Sehong Kong dan lainnya pada menunggu, sedang ia sendiri bersama Xiaopek harus berdiam dalam lembah selama tiga hari untuk mentaati pesan Mao Giok Cheng. Tai Wong yang bentuknya demikian buas dan galak, tetapi terhadap majikannya sangat takut sekali. Setelah menerima barang yang diberikan oleh majikannya, ia lantas kabur untuk melaksanakan tugasnya. Sekarang kita tinggalkan dulu Tiong San Hui Heng bersama Xiaopek yang harus berdiam tiga hari di dalam lembah Tian San Kok, dan mari kita kembali kepada Xiaong Kong, Oe Tai Hao, Cabu Kau dan Hei E. Tian Xiang yang menunggu di sebuah kuil tua yang sudah rusak keadaannya. Kuil tua itu meskipun keadaannya sudah rusak, tetapi menempati tanah yang luas sekali. Xiaong Kong dan lain-lain menempati ruangan ketiga untuk tempat meneduh sementara. Oleh karena dari jalan nafas dan nadinya, Xiaong Kong mengetahui bahwa luka Hei E. Tian Xiang sangat parah, ia khawatir sebelum bunga teratai suat lian sampai, tidak keburu ditolong, maka kembali diberikannya dua butir obat yang terbuat dari getah lengci, di samping itu juga dibantu dengan tenaga dalam. Patung-patung yang dipuja dalam kuil itu, sudah lama rusak, tetapi dua buah peti mati yang diletakkan di ruangan timur mungkin karena terbuat dari bahan kayu pilihan, keadaannya masih sangat bagus, jelas bahwa dua buah peti mati itu adalah milik peninggalan keluarga kaya, mungkin karena keluarga itu mengalami kehancuran sehingga tidak ada keturunan yang merawatnya, dan dibiarkan tinggal di dalam kuil yang kini rusak, tidak ada yang mengubur. Sei Hong Kong dan kawannya pada lima hari pertama sejak mendiami kuil itu tidak mengalami kejadian apa-apa, tetapi pada hari ke-6 waktu malam, Oetai Hao yang pergi keluar untuk membeli makanan, ketika kembali wajahnya menunjukkan sikapnya yang serius, berkata kepada Sei Hong Kong dan Cabo Kau. Aku tadi ketika masih berada sepuluh pal dari sini, melihat Su Tukeng yang menyamar menjadi Liong Hui Kiam Hek minta keterangan kepada orang-orang kampung, yang mungkin sebentar lagi akan datang mencari kemari, apakah kita perlu mengadakan persiapan? Cabo Kau yang mendengar disebutnya nama Su Tukeng, hawa amarahnya meluap seketika, alisnya berdiri, giginya, bercatrukan. Katanya dengan nada gemas, jikalau Su Tukeng datang seorang diri, ini merupakan suatu kesempatan yang baik bagiku untuk menuntut balas dendam, supaya aku bisa membunuhnya di tempat ini. Sei Hong Kong menggeleng-geleng kepala kepada Cabo Kau, seraya berkata, Su Tukeng seorang yang sangat buas dan kejam, dia sudah tahu bahwa aku bukanlah lawan yang mudah baginya, sedangkan aku dan pengemis tua ini juga bukan orang dari golongan sembarangan, bagaimana dia berani datang sendiri?